yang di YouTube oke oke oh iya sebentar ya udah bisa oke Kak Salwa terima kasih ampun tuh Ma Devi tuh yang shop ya dapet cahaya ilahi ampun lebaynya lebaynya Masya Allah itu ya Ma Devi tuh lagi ikut kelas ini Kak Salwa kelas kebut satu bulan angkatan pertama ya angkatan berdana nih Ma Devi ya ikut kelas kebut satu bulan jadi ini emang Masya Allah unik banget kelasnya Kak Salwa yang kelas kebut satu bulan itu jadi belajarnya selama 30 hari 30 hari kerja, satu minggu untuk keluarga tentunya ya jadi selama 30 hari berturut-turut Insya Allah kalau sehat semuanya, jaringan lancar itu 30 kali zoom ini namanya itu ada kelas baru kelas kebut satu bulan tuh kata Ma Devi katanya kaya dapet cahaya ilahi ya jadi emang PRnya Masya Allah luar biasa banyak banget PR-PR yang harus dikerjakan betul ya Ma ya malam ini seger ya serasa di pantai emang aku di pantai Ma lagi halu ya ini lagi halu nih rame Kasawa nih ya ikut ya dan juga ada door price ya Kasawa ya mau door price aplikasinya kapan nih boleh di akhir atau mau di tengah-tengah atau mau sekarang nih sambil nunggu yang lain mau gak Ma door price dulu sekarang Ma uh langsung ya door price nih mau gak door price dulu sebentar nyediain berapa nih Kasawa ya door price-nya ya waduh langsung caps lock gitu hurufnya Mbak Zulfatun ya yang bisa buka kamera available kayak Mbak Zulfatun tuh ayo buka ya yang mangga yang bisa buka silahkan buka ya yang masih ngeloni nemenin apa ya gak apa-apa gak bisa buka Kak Salwa karena Mbak Zulfatun the only one tadi ya sebelum Mbak Ria buka kamera ya Mbak Zulfatun the only one yang buka kamera Mbak Zulfatun aku mau kasih hadiah langsung sebagai pemenang door price ya selamat murid lah ya ayo ya Mama Rempong yang masih sempet buka-buka kameranya silahkan dibuka catat ya Kak Salwa ya Mbak Zulfatun Niswah dapet satu door price hadiahnya surprise box ya Ma nanti isinya apa aja seterserah Kak Salwa lah ya pokoknya yang penting pake cinta kalau dia pake cinta isinya apa aja dia diterima ada Mbak Aisyah yang dibuka kameranya Mbak Putri Mbak Isti Balikpapan ada yang di Makassar gak Mbak di Makassar Mbak aku insya Allah ya insya Allah ini masih didiskusikan sama panitianya insya Allah aku tanggal 20 itu ke Makassar Mbak aku pengen bikin kobdar-kobdar tipis gitu deh ya di Makassar wah Mbak Mbak Mas nih Adrian Ariono Mas seperti ini insya Allah nanti aku ke Makassar ya Mbak Fitri Sulawesi Tengah ini lighting aku banyak banget di depan, di atas, kanan, kiri, belakang itu langitian aku banyak biar glowing ya karena ini mandinya sore gak mandi mandinya cuma sekali doa ya mandi sekali juga ya sama isti Mbak Tina pada pake mukenaan ya maus ganti itu kelihatan ya Mbak Isya juga pake mukena tuh mbak maus ganti mama habis salat Isya ya pekan baru jadi yang acara Makassar itu sebenarnya itu acara komunitas aku diundang sama komunitas apa ya aku lupa namanya ya nantilah aku postingnya insya Allah Kak Salon gimana kabarnya hari ini KBM makin oke aja di kayaknya ya insya Allah ada program apa lagi sih untuk KBM tuh? rencananya kita mau undang beberapa alumni yang udah keren deh-keren deh jadi rencananya sih mau ada webinar akbar nih insya Allah oke jadi mengundang para alumni-alumni SBO gitu ya ya betul jadi alumni-alumni SBO nanti kita undang sebagai dana sumber sebagai bintang tamu lah gitu terus sekarang udah ada komunitas produsen juga nih Mamuri gitu untuk kita salingin silaturahim juga sesama produsen dan nanti bakal banyak undang-undang bintang tamu yang spesial untuk di grup komunitas produsen sesuai dengan kapasitas ilmunya gitu oke jadi akan dikan waktu itu kan sempat ya kita buka ya komunitas produsen tapi karena timnya sibuk banget jadi kurang kehandle sekarang dibuka lagi ya mau disini ya oke nah teman-teman tuh ada info dari Kak Salwa teman-teman yang produsen nanti kita akan bikin namanya komunitas produsen Indonesia KPI wah KPI ya komunitas produsen Indonesia kenapa? KPMI kalau nggak salah komunitas produsen muslimah Indonesia jadi kami pengen banget nih mengangkat lagi teman-teman yang udah berani yang udah berani nyemprung sebagai produsen memang ini tantangannya tidak mudah karena kita bukan bersaing sesama produk dalam negeri tapi kita justru bersaing dengan produk-produk luar negeri nah ini butuh energi butuh kekompakan kita sebagai UPM ini ya harus saling menguatkan harus kolaborasi kata Mak Yuzi ada Mak Yuzi disini mantap nih produsen yang satu ini ya jadi ayo Mak yang sudah berani nyalinya ya untuk jadi produsen terus dikembangkan lagi terus bertahan dan nggak usah merasa bersaing dengan produsen lokal kita masaudaraan kita justru harus pegangan erat kita harus kolaborasi karena kompetitor kita yang sebenarnya adalah produk-produk luar negeri jangan sampai produk-produk luar negeri itu merampas merampas pasarnya kita sendiri kayak gitu ya bahkan produk-produk baju muslim batik pun udah dari dulu ya bikinan Cina tuh udah banyak banget ya mainan anak produk anak produk dewasa peralatan rumah tangga dan sebagainya sampai grabah-grabah juga ya udah banyak banget yang tutup jaket-jaket kulit wah itu udah made in Cina made in Cina ya ngeri banget gitu ya jadi ayo kita saling support produk-produk lokal Indonesia ya nanti kita akan berjuang barang-barang Kak Salwa aku mau kasih satu lagi nih aku tadi sebenarnya belum briefingin sama Kak Salwa misalnya aku mau kasih surprise ya jadi Kak Salwa aku malam ini ya sebagai rasa syukur aku gitu ya aku senang banget malam hari ini kita bisa kumpul sesama alumni SBO mungkin sebagian juga ada yang di Youtube langsung ya Kak Salwa ya ada yang di Youtube teman-teman yang di Youtube juga berhak berhak apa sih berhak untuk mendapatkan door price specialnya aku mau kasih tambahan modal senilai 1 juta rupiah ya terserah teman-teman mau digunakan buat apa tapi usahakan diputer sebagai modal usaha ya aku pengennya ada secercah cinta aku di dalam modal usahanya teman-teman walaupun gak seberapa ya cuma 1 juta rupiah aja nah nanti yang yang dapet nanti akan dikasih tau gimana caranya oke ya tapi aku minta banget untuk dimasukkan sebagai modal usaha ya diputer ya teman-teman ya biar nanti ada cintanya SBO nih di usahanya teman-teman terus berkembang-berkembang 1 juta aku doain bisa bertambah bertumbuh bertambah bertumbuh sampai 1 miliar nanti ya amin ya berharap keberkahannya aja ya bismillah nanti ya tenang nanti di tengah-tengah akan aku kasih tau gimana caranya di tengah-tengah atau di akhir lah ya itu di luar doorpress dari Kasalwa kalau Kasalwa malam ini kira-kira mau kasih doorpress berapa nih dari Kasalwa nih oke mungkin di 3 atau 5 wow oke siap spesial untuk para alumni SBO yang luar biasa keren-keren banget nih siap-siap ini kalau dulu kita setiap tahun tuh rutin banget ya sebelum pandemi ya ada Kopdar ya setiap tahun ya Masya Allah mudah-mudahan ini cepat selesai ya 2022 kita Kopdar ya kalau dulu di beberapa kota Mak di beberapa kota gitu ya keliling udah senang banget deh ada yang pernah ikut Kopdar gak sih teman-teman ada gak yang pernah ikut Kopdar coba dong ketik di chat aku gak hafal nih muka-mukanya nih soalnya kalau Kopdar itu pada glowing mukanya gak salah ya kalau di zoom pada muka bantal ada gak yang udah pernah coba aku melihat nih belum yang belum boleh ketik juga belum yang sudah pengakuan wah belum ada nih ah itu pernah ya Mbak Fridayani tuh udah pernah tuh Mbak Fridayani waktu itu dimana tuh Mbak Lenny Susanti udah pernah Masya Allah ya dimana tuh dulu kita pernah undang Tang Dewa pernah undang Mbak Selly Giovanni itu onertnya Batik Rusmi ya kemudian kita ngundang oh siapa lah dia banyak ya belum pernah ketemu banyaknya belum pernah ya oh Mbak Lenny yang di Bandung Bandung udah beberapa kali Mbak Carlina pernah ketemu ya di acaranya Labella Masya Allah udah nanti ketemu lagi ya aku ke Makassar ya oke sip sip doain ya nanti 2022 ya Maya pandemi selesai aku keliling-keliling Indonesia lah ya setiap bulan ada kopdar dimana-dimana gitu ya asik banget waktu ke Medan main ke Donat Donita iya aku main ke sana tuh Mbak Renny ya aku pernah ke tempatnya tuh ya hampir sebentar doang ngeliat freezer-freezernya tuh sip doain ya teman-teman ya sehat semuanya ya oke nah supaya Mbak Muri bisa jalan-jalan tapi bisnisnya ditinggal nggak collab ya apa yang harus dilakukan makanya dilakukan adalah ngebangun tim yang solid ya dan aku yakin juga teman-teman di sini pengen nih bisa jalan-jalan setiap saat ngurusin anak tanpa harus ada galau mikirin orderan galau belum dibalas chatnya nggak bisa nengokin orang tua kapan aja ya kan kita buatnya seperti itu ya nah makanya di copdar malam hari ini ya Mbak Listia pernah ketemu dalam mimpi ya ampun so sweet banget Mbak Listia ya mereka bawa mimpi jadi di malam hari ini aku mau sharing bagaimana sih caranya mendelegasikan tugas karena kan kalau kita jalan-jalan kita ngurusin anak kita ngurusin orang tua ya kerjaan bisnis kan harus tetap berjalan ya teman-teman ya supaya saldonya nambah terus setiap hari itu ya tinggal tinggal ini aja tinggal laporan tinggal laporan margin 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 penambahan margin tiap hari nah kita berharapnya seperti itu ya teman-teman nah sekarang maka apa yang harus kita lakukan nah bismillah selama satu setengah jam ke depan kita akan belajar bareng ini sistemnya diskusi aja teman-teman ya kita diskusi santai kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan nanti ketik di kolom chat supaya enggak usah buka-buka mikrofon biar sekuat ya nanti langsung aja instruksi aja langsung di kolom chatnya Mbak Fikli ya ketemu di Saudagar Nusantara wah Masya Allah ya itu jadul banget itu tuh seru tuh yang pas hujan agak banjir tuh oke mudah-mudahan kita Allah jodohkan ketemu langsung semuanya ya teman-teman ya Mbak Iid Arsyi Lakit Mbak Maulita ya bacanya Mbak Maulida ya Mbak Husnul Ambil Gendong Anak Q3 Masya Allah aku izin share screen yang gak salah ini udah boleh mulai ya aku ya boleh-boleh oke baik keizin share screen Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Siddha Muhammad wala'ali Siddha Muhammad Raffi Zidni Ilman warzah Nifahman aku buka dulu kolom chatnya oke Bismillahirrahmanirrahim aku lanjut ya strategi mendelegasikan tugas dan membangun tim yang produktif permasalahannya kadang-kala tim itu baru produktif kalau kita tongkrongin ada yang ngerasa gitu gak sih ya tim itu kita tongkrongin kita tungguin baru kita baru kerja begitu kitanya gak ada pada mainan handphone pribadi pada santuy ada yang pernah ngerasa kayak gitu gak teman-teman coba jawab di chat kemarin ini ya oh iya teman-teman kalau internet aku putus-putus tolong kabarin ya pernah ya kayak gitu ya Masya Allah Pak Tina belum dapat admin lagi udah dua kali ganti oh iya disini juga hujan Bismillah ya teman-teman kita belajar aku pengennya gini nih kita tuh pengen aku pengennya kopdar-kopdar kayak gini ya khusus alumni aja karena khusus alumni ya memang sudah vibrasinya sama gitu sama aku gitu ya yang udah emang oke aku gedein bisnis gitu ya bukan hanya sekedar apa ya jualan atau yang memang belum ada feel-nya untuk menjalankan bisnis gitu teman-teman sepakat gak sih kalau kita tuh sering-sering kopdar kayak gini boleh dong dikasih dulu energinya buat aku dan Kak Salwa nih ya setuju gak nanti sambil nanti itu ya kayak disurvey ya Kak Salwa ya mau materi-materinya apa lagi gitu ya ini jangan digabung sama KBM karena KBM itu kan banyak banget tuh yang bener-bener pemula banget ya jadi nanti kurang se-vibrasi sama kita Juta setuju banget ya nah nanti aku minta bukti ya putus-putus aku minta bukti buktinya apa buktinya kalau teman-teman se-vibrasi sama aku adalah teman-teman harus praktekin PR-PR-nya nanti ya ya nanti aku gak cuma dapet cuap-cuapnya doang di sini putus-putus kalau yang lain gimana putus-putus juga gak di sini aman aman ya lancar ya baik baik Bismillahirrahmanirrahim rohbizidni ilman wazunifahman ayo ini sambil karena sambil hujan teman-teman juga ada yang sebalik hujan ayo banyak-banyak berdoa ya bisnisnya semakin berkah berlimpah sip ini yang aku posting hari ini di status Facebook aku bisnis adalah perusahaan yang menguntungkan komersial yang bekerja tanpa diri Anda nah teman-teman yang kelas kebut juga tuh ya udah aku kasih nih kalimat ini nih bener-bener harus kita perhatikan bisnis adalah perusahaan yang menguntungkan jadi timbul tenggelam kalau yang sinyalnya timbul tenggelam bisa nonton di Youtube aja ya teman-teman jadi kalau bisnis kita gak menguntungkan artinya teman-teman jualan produknya jualan produknya marginnya tipis banget ya berdarah-darah dia cuma dapat capek doang gak usah lepas ganti ganti bisnisnya di luar sana ada orang bisnis cuma jualan permain tapi bisa jadi kaya raya bener gak relaksa ya orang jualan kopiko bisa jadi kaya raya di luar sana orang jualan makaroni ada kan ya makaroni banyak banget banyak-banyak makaroni sekarang ya bisa kaya raya di luar sana orang jualan beratih bisa kaya raya orang jualan apa yang tidak terduga ya orang ngurusin pernikahan orang lain bisa kaya raya jadi pintu rezeki itu ada di mana-mana ya pintu rezeki itu banyak banget teman-teman jangan sampai mentalnya mindsetnya itu kayak ngerasa terpaksa gitu loh ngerasa terpaksa aku kan jualan produk ini ya misalnya tapi di luar sana orang-orang tuh udah pada banting harga di marketplace udah berdarah-darah misalnya itu ya udah lepas aja ya lepas tinggalin aja gak usah terlalu cinta sama mereknya gak usah terlalu cinta sama barangnya gak usah terlalu cinta sama model bisnisnya kalau memang udah gak layak lagi untuk kita perjuangkan udah tidak bisa menguntungkan buat apa dipertahankan ya kasian anak-anak loh yang udah kita tinggal loh bener gak kasian suami kita yang udah kita tinggal kasian diri kita yang cuma capek hidupnya habis umurnya sudah terus berkurang tapi gak dapet apa-apa ya jadi harus menguntungkan ya berikutnya adalah komersial jadi kalau memang bisnisnya komersial maka ini bukan bisnis sosial jadi kalau ada karyawan yang susah diatur ada karyawan yang aduh aku mau berhenti ini gak enak aku rekut dia karena kasihan aku ke mitra kirim barang duluan uangnya belakangan akhirnya gak dibayar misalnya gitu ya aku ke konsumen dia nawar sadis akhirnya aku kasih kasihan gitu kalau kasihan maka kita harusnya menjadi lembaga sosial bukan komersial nah ini tidak bisa dicampur adukan kalau memang kita bisnis maka kita ini komersial ya makanya di SBO kenapa sih Makmuri kok SBO bayar ya karena SBO komersial ada karyawan-karyawan yang harus dibayar karyawan Makmuri SBO udah berapa banyak banget perlu bayar listrik gak bayar perlu bayar internet gak bayar karyawan Makmuri kerjanya pakai laptop gak laptopnya rusak harus bayar udah bayar everything itu ada biayanya semuanya ada biayanya semuanya harus dikomersilkan dengan harga yang wajar dengan harga yang sesuai dengan value yang kita tawarkan ya kita gak perlulah kayak Oreo Supreme ya gak satu gitu berapa sih harganya dulu Oreo Supreme nya 200 ribu ya ya kita gak usah sekomersial itu juga sih ya gitu ya value kita sesuai dengan apa yang kita tawarkan dan harga yang kita berikan jadi pantas gitu ya dengan harga yang pantas begitu juga dalam menjalankan ya ayo Mak Fitri maksudnya maktina ya jangan karena kasian-kasian maka nanti bisnisnya akhirnya jadi kacau kita kasian sama orang lain orang lain itu siapa sama karyawan sama konsumen sama mitra sama supplier tapi gak ada yang kasian sama kita kalau kita hanya mikirin kasian sama orang lain gak ada yang melatihin kasian sama kita terus siapa yang peduli sama diri kita harusnya kita balik kita itu kasian dulu sama diri kita kasian sama keluarga kita yang udah berkorban nih maknya nih malam-malam ngezoom harusnya malam-malam nijetin suami ya gak harusnya malam-malam temen-temen anak belajar tapi maknya malam ngezoom ini kan bagian kita berjuang ya teman-teman ini pengorbanan kita loh malam ini ya nah jangan jangan mendahulukan orang lain baru kita ini dalam hal bisnis loh ya banyak hal lainnya kita mendahulukan orang lain itu boleh gitu tapi dalam bisnis kan kita yang mempertahankan bisnis kita bener-bener mikirin dulu nih aku jual ini aku ngurus karyawan ini dari untuk akunya apa kalau untuk akunya udah oke nih maka kita pun akan fair kita pun akan adil karyawan pun akan kita kasih sesuai konsumen pun akan kita kasih sesuai gitu loh supplier pun akan kita kasih sesuai dan sebagainya jadi lebih fair gitu semuanya sama-sama ada tidak ada yang dikorbankan ya jadi ketika kita sudah menganggap bisnis ini adalah komersial maka lakukan segala sesuatunya secara profesional jangan jangan sok-sokan menjadi lilin yang membakar dirinya untuk mengorbankan untuk orang lain nah jangan-jangan gitu ya gitu ya jadi kita berkorban orang lain dapet cahayanya tapi kitanya habis terbakar misalnya gitu pada akhirnya nih pada akhirnya pada akhirnya ketika lilinnya sudah habis habis gak kebermanfaatannya habis ya jadi jangan pakai analogi lilin ya jangan berkorban kita terbakar orang lain mendapatkan cahayanya tapi akan ada habisnya begitu juga dengan bisnis kita teman-teman ketika kita kasihan 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 akhirnya kita kasihan sama karyawan tapi secara profesional dia gak ada kinerjanya dia bolos bolos mulu dia izin izin mulu kita karena kita kasihan akhirnya perusahaan gak punya kinerja perusahaan gak ada tim yang solid perusahaan gak ada profitnya terus lama-lama bangkrut gak bisnis kita ya bangkrut gak lama-lama bisnis kita mak dini tiga kali ganti admin karena ada case tega gak tega sih nah bukan tega gak tega mak dini udah keren itu profesional ya pertahanan admin karena teman-teman padahal kerjanya hanya dikit mau berhenti gak tega nah ini nih kenapa Mak Fitri gak tega karena Mak Fitri merasa dirinya adalah Tuhan dulu pun aku berada di posisi itu aku gak tega nih kasihan dia single mom misalnya gitu ya kasihan dia ada anak yatimnya kasihan dia teman kita misalnya gitu ya kalau kita ngerasa kasihan kita ngerasa kasihan nanti kerjaan dia bagaimana kita kasihan nanti makannya bagaimana kita kasihan dia duitnya dari mana disinilah letaknya kesombongan kita yang sesungguhnya karena kita ngerasa hidupnya karyawan hidupnya teman kita karena kita kita ngerasa orang lain dapat makan gara-gara kita nah ini kita harus hati-hati kita ngerasa diri kita adalah Tuhan yang ngasih makan Kak Salwa bukan aku tapi Allah yang ngasih makan semua mitra kita karyawan kita teman-teman kita bukan kita tapi Allah kalau dia udah gak kerja disini lagi dia tetep bisa makan gak tetep karena Allah yang menjaga rezekinya dan setiap orang itu ada rezekinya sesuai dengan kinerjanya masing-masing bener gak setuju gak kita juga mungkin teman-teman yang udah ngalamin dulu kerja kantoran kemudian risai kita tetep bisa makan gak tetep kan tetep ada rezekinya gak anak-anak kita ada tapi dengan kinerja kita masing-masing nah ini nih ya kalau kita kasihan sama seseorang jangan dikasih kerjaan tapi dikasih sedekah nah itu bedain kalau kita kasihan sama dia yaudah jangan kasih kerjaan disedekahin bisnis kita profesional gedei profitnya banyak buka tuh rumah kafis rumah makan gratis apalagi rumah sakit gratis itu jutaan orang yang bisa mendapatkan manfaatnya kita daripada kita mengorbankan karena kasihan ke satu orang dua orang bisnis kita gak bisa berkembang akhirnya kita gak bisa nih ngebangun masjid gratis ngebangun masjid ya ngebangun rumah kafis gratis ya gak ngebangun apa tadi tempat belajar gratis gak bisa orang bisnis kita bangkrut kok gara-gara kasihan kasihan gak enakan gak enakan akhirnya gak dimikirin bisnis kita secara profesional nah ya simp oke sepakat gak kalau teman-teman mau bisnisnya besar ayo jalanin bisnis kita komersial secara profesional anda berkarya saya bayar saya bayar anda untuk berkarya fair gak sepakat sepakat ya dah jangan gak mau jangan gak tegaan karena kalau kita ngerasa gak tegaan sekali lagi ya kita sombong kita merasa diri kita adalah Tuhan bahkan ketika dia udah gak kerja di tempat kita teman-teman bisa jadi rezekinya lebih banyak orang Allah yang buka kalau pimpin rezekinya dan itu kalau kita udah jalanin bisnis secara profesional percaya atau tidak kita lebih waras kita lebih waras gak terlalu stress gak makan hati begitu datang ke kantor burusnya karyawannya datang luka kita empat ketemu dia lagi bener gak makan hati aduh akhirnya jadi bad mood akhirnya jadi ah jadi gak semangat eh dia mau aku mah udah ngasih tugas dia gak ngerjain alasannya lupa alasannya gak enak alasannya apa kayak gitu loh mak kan pada akhirnya mood kita jadi berantakan kalau kita bekerja sama dengan orang yang kita gak apa namanya ya gak nyaman gitu kerjain sama dia kalau udah gak nyaman ya sudah sudahhin aja gitu ya sekali lagi rezeki mereka dan rezeki kita Allah yang jaga siapapun mereka sesusah apapun hidupnya itu bukan karena salah kita itu adalah hasil kinerjanya mereka masing-masing ya udah gak coba ya nih aku tanya nih di akhirat nanti aku ditanya gak hai muri kamu kenapa gak jagain rezekinya sawah kamu kenapa gak jagain rezeki karyawan kamu gak ada Allah gak akan pertanyakan itu ya yang Allah pertanyakan bagaimana kita kerjasama nih dengan team kita nih gitu kan ya itu yang dipertanyakan tapi kita tidak dipertanyakan kenapa kita gak pecat kenapa kita pertahankan kita ngasih makan atau enggak enggak gak gitu ya kan yang dipertanyakan kalau kita ada harta kita sedekahkan nah itu boleh menjadi sedekahnya kita ya bener gak tapi kalau urusan pekerjaan secara profesional ya udah lakukan saja secara profesional kebayang sampai sini kebayang ya nah aku baca dulu mak noni itu ya akhirnya bangkrut ya karena perusahaannya tadi tuh pabrik garman Mak Fitri pernah merasa susah supaya mereka gak susah bisnis kita profesional kita sedekahin yang banyak kita modalin dia usaha kita beliin berobak biar dia buka usaha sendiri nah itu lebih mantep tuh Bunda Ila nah kalau Bunda Ila ini suaminya nih yang gak sepaham suaminya seperti apa suaminya Mak disuruh ikut kelas HRD biar semuanya tertata jadi kan di buku BOAP tuh ada ya eh ada gak sih yang belum tahu buku BOAP Kak Salwa coba Kak Salwa lagi ada buku BOAP gak disitu coba dicari dulu Kak Salwa ya ya di buku BOAP itu teman-teman itu sudah ada peraturan perusahaan itu enak banget jadi kita tuh kalau kita sama karyawan ya sama-sama fair jadi saat mereka diterima di tempat kerja kita kita kasih mak peraturan perusahaan jadi ada hitam di atas putihnya kalau A begini kalau B begini kalau izin begini ya kalau potongan begini oh itu enak banget sehingga gak ada baperan-baperan nah mungkin juga Bunda Ila suaminya tinggal dikasih aja tuh ini ya kita bikin peraturan nih biar bisnis kita lebih profesional sehingga nanti karyawannya jadinya sama-sama enak dan itu sudah ada di bonus buku BOAP yang sudah beli buku BOAP bisnis online autopilot buka di link bonusnya teman-teman kalau teman-teman link bonusnya hilang nanti bisa minta ke CS aku aja ya nah disitu ada peraturan perusahaan gitu ya kemudian kontrak kerja enak tuh jadi udah tinggal lanjut ya Mak Maulita jalurnya jadi lebih pas kalau mau kasihan sama dengan sedekah ya betul ih Mak Putri udah punya belum baca kesannya jadi berdarah dingin ya Mak enggak Mak Belang gak kesannya berdarah dingin profesional ya kesannya adalah profesional coba aja Mak kerja di perusahaan segede Unilever kalau Mak tidak berkinerja bolos-bolos mulu terlambat-lambat mulu apakah gak dipecat ya dipecat lah ya semua orang semua orang berjuang-memperjuangkan rezekinya masing-masing dengan kinerja terbaik coba teman-teman lihat kantor Google aduh itu Masya Allah yang masuk ke lamaran ke kantor Google itu jutaan orang Mak semua berlomba-lomba hanya orang-orang terbaik yang bisa diterima sama Google ya di dunia ini tidak ada orang yang tidak berlomba-lomba dengan karya terbaik kalau mereka mau jadi orang-orang hebat dan mau kerja di perusahaan hebat ya maka kita pantaskan diri kita kalau kita mau kedatangan orang-orang hebat maka bangunlah bisnis kita dengan cara yang benar nanti lama-lama orang-orang hebat mau kerja di tempat kita kalau di tempat kita peraturan aja gak ada ya orang-orang pada gak mau gitu kan ya coba coba kasih lihat buku BWAP-nya nah ini nih buku BWAP-nya cuman aku gak pake ini dulu ini dulu ya gak pake background dulu biar kelihatan nah seperti itu bukunya ya bisnis online autofile warnanya umum ada yang belum punya nah mak liya belum buka link bonusnya eh dibuka tuh sayang ya kok udah dibeli link bonusnya diakses ya cara berhenti admin gimana mak muri bingung mau ngobrolnya mulai dari mana kita kadang udah parno duluan overthinking duluan ya nanti kapan-kapan lah belajar cara mecat kalau di buku BWAP itu baru belajar cara rekrut di buku BWAP itu cara rekrut dan pelola karyawan gaji bonus cara rekrut peraturan perusahaan budaya perusahaan biar mereka disiplin biar mereka kompak tuh ada di buku itu ya nanti baca ya aku gak akan bahas yang ada di buku ya nah yang ini aku bahas lebih mendalam lagi yang memang tidak ada di buku ya kalau udah di buku ngapain aku bahas lagi ya jadi yang belum punya bukunya langsung aja ke CS aku boleh yang teman-teman kan dapet link bonus ini eh dapet link kelas ini dari broadcast ya Tewa ya atau dari grup-grup ya di broadcast di broadcast ya nah tapi ada yang berarti broadcastnya bisa di replay ya sih bisa 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 ya nah teman-teman tuh bisa di replay aja nanti kalau ada yang mau tanya tentang bukunya ya ayo yang udah punya dibaca tuh mari ya hai hai mbak Fitri beritimkan alasan Corona wah banyak yang belum punya ya ya itu masih free ongkir gak sih Kak Salom masih-masih itu bukunya masih free ongkir se-Indonesia bukunya maherty ya udah beli belum dibaca ayo atau dibaca ya itu bukunya free ongkir se-Indonesia BOAP bisnis online autopilot jadi itu jilid satu cara rekrut dan kelola karyawan ya itu masih free ongkir Indonesia dan masih diskon ya diskon 40% kalau gak salah ya betul oke kita lanjut ya kita sudah sepakat bahwa kita yang berada di majelis ilmu ini hari ini berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara profesional oke karena kalau gak profesional itu namanya bisnis sosial kalau bisnis sosial bukan untuk menghasilkan uang untuk habisin uang tinggal nunggu dana CRR eh donasi RR apa sih namanya dana CSR ya dana CSR kemudian kita habisin tuh untuk pembinaan misalnya itu namanya sosial lalu yang poin ketiganya tadi poin pertamanya bisnis itu harus untung jadi kalau banting-banting harga ya stop-stop no-no cuma dapat capeknya doang yang kedua kalau kita gak enakan gak enakan gak enakan ya terlalu banyak gak enakan ya tapi orang-orang pada enak-enak aja tuh nijek-nijek kita ya itu kacau juga bisnisnya ya jadi harus komersial dan profesional yang ketiga adalah bekerja tanpa diri anda jadi usahain kita itu pada akhirnya bisa pensiun dari bisnis kita sendiri mau gak sih kitanya pensiun tapi marginnya tetap masuk siapa yang mau kitanya udah gak kerja lagi tapi profitnya tetap masuk coba siapa yang mau mbak Siti di buku itu ada step-step cara rekrutnya mbak Dini sama gak dengan RAM SBO ya jauh ini banyak update-nya ya ini banyak update-nya kan buku RAM SBO itu aku bikin 2017 ya nah ini kan bikin terupdate setelah aku ikut sekolah CEO aku bayar juga sekolah HRD aku konsultasi kebanyak HRD gitu ya kemudian aku berusaha untuk ikut mendekati banget dengan undang-undang tenaga kerja jadi itu banyak banget perubahannya mau ya bismillah ayo kalau mau pengen banget mbak Bella ya kalau mau maka jalannya tiga ini ya menguntungkan komersial dan bekerja tanpa diri kita bismillah ya ma ya nah jadi bahkan aku kalau coach aku namanya coach salah satu coach kami tuh kita bilangnya singkatan-singkatan coach FR coach FR Fauzi Rahmanto ya Allah nama guru aku tidak kena lupa kata guru kami coach FR coach Fauzi Rahmanto teman-teman kalau mau cari ada di secara medianya Fauzi Rahmanto bahkan mereka bilang begini kalau kita mendirikan bisnis kita harus siap seakan kita seakan kita nanti akan menjualnya nah ini dengerin baik-baik ya kalau kita ngebangun bisnis bangunlah bisnis seakan kita suatu hari nanti akan menjualnya jadi kita harus sudah mikir ini oke nih aku mau 5 tahun aku mau 10 tahun bisnisnya nanti ketika 10 tahun bisnisnya aku sudah exit exit itu artinya aku sudah keluar dari perusahaan secara jajaran staff ataupun manajerialnya kita hanya sebagai bisnis ownernya saja ya jadi sekarang teman-teman itu kita belum sebagai bisnis owner yang sekarang masih jawabin chat masih posting-posting halo mohon maaf nih kita masih staff ya kita levelnya masih ada di staff jadi gak beda sama teman-teman kita teman-teman seangkatan kita yang mereka kerja di kantoran sama karena kalau kita gak kerja kita gak dapat duit bener ya kan yang kerja di kantornya juga gitu ya gak kerja gak dapat duit gitu nah kita yang masih bikin konten masih jawabin chat itu kita masih berada di tahapannya staff di atasnya staff itu ada supervisor atas supervisor ada manager di atasnya manager ada head manager baru ada direktur di atasnya direktur baru bisnis owner ataupun investor nanti di situ nah kalau kita masih berada di tahapan staff segala macam itu ayo kita pesan target mak kapan nih kita mau pensiunnya coba ayo kita jadiin doa ya ini di daerah-daerah yang lain masih ada yang hujan nih ya saya akan ketik teman-teman pengen pensiun yang dalam artian teman-teman sudah keluar dari teknis bisnisnya ya bahkan juga udah gak jadi direktur tapi sudah full sebagai investor di bisnis kita aja sehingga nanti teman-teman punya investasinya dimana-mana mau target berapa tahun lagi dari sekarang aku targetnya dua tahun lagi bismillah ya lo aku pengennya 2023 bismillah aku masih berjuang banget ini ya sekarang usia eh ya Mak Yani kita seumuran ya usia 38 ya aku insya Allah bulan depan 38 aku juga pengen 40 tahun ya Mak Tina kamu masih imut ya 11 tahun lagi pensiunnya aku pensiunnya sama ya aku sama ya 40 tahun ya 2027 Mak Indah ya Allah kabulkan ya Allah usia 35 sekarang 29 dulu aku pengen banget pensiun di usia 35 ternyata melenceng ya Allah belum izinkan masih banyak hal teknis yang harus kerjain tuh di usia 35 bismillah ya Allah banyak banget yang mau 40 ya Mak Isti di 45 amin ya Allah kabulkan ya Allah ya sehingga nanti teman-teman sudah berada di bebas-bebas waktu dan bebas finansial Mak Fitri di U25 usia 30 Anda masih imut sekali pemirsa ya ah Mama Ulita ya Mama Ulita bareng aku dua tahun lagi bismillah bismillah 40 tahun bebas amin ya Allah ini banyak-banyak yang seumuran ya Alhamdulillah terima kasih yang sudah mengakui ya Anda seumuran dengan saya ya Masya Allah tidak merasa tua sendiri sayang amin ya Allah nah kan sekarang udah pada yakin nih ya bismillah ya semau yee Mbak Dini ada yang ulang tahun barakallah aku masih seperti usia 20 ini pengen doar price Mak Fitri pasti pengen doar price ngerayu-ngerayu aku bilang aku masih 20 ya oke bismillah ya teman-teman ya kita yakin makanya kalau kita mau keluar dari bisnis mau exit ya bahasanya bulat atau ya atau mau kita jual entah kita mau autopilot entah kita nanti punya CEO dan sebagainya maka kita harus pastikan bisnis ini berjalan ada sistemnya ya enggak kita tongkrongin terus bener enggak kita plototin dulu baru pada kerja begitu kita keluar padahal handphone pribadi nah aku udah ngalamin itu nyesek banget rasanya ya jadi ayo kita jalani bisnis secara profesional supaya nanti ketika kita sudah keluar dari bisnis kita secara gajaran managerialnya itu tetap bisa berjalan masih ini tetap bisa berjalan ya Bismillah nah maka empat langkah untuk urusin manajemen bisnisnya catet ya yang pertama kita membuat perencanaan ya kita membuat perencanaan nah yang keduanya kita membuat apa pengaturan yang ketiganya kita harus melakukan pengawasan yang ketiganya adalah leading ya memimpin organisasi yang keempatnya adalah controlling pengawasan nah dari pendelegasian eh dari empat langkah ini dari empat langkah manajemen bisnis ini ya enteng nanti ya aku mencari contekan aku dulu aku ada detail-detail ya wait ya aku udah ngasih beberapa tambahan-tambahan catetannya lagi sip jadi yang pertama teman-teman harus bikin dulu ya di manajemen bisnis kita nih bikin perencanaan perencanaannya seperti apa ya perencanaannya seperti apa jadi kita kan gini beda sama staff staff itu masuk dia udah tinggal mengerjakan apa aku ngapain nih nah gitu ya kalau teman-teman masih kalau teman-teman sudah siap untuk rekrut karyawan maka kita lah yang membuat perencanaan ya maka kita lah yang membuat perencanaan seperti apa nih perencanaan bisnis kita dia tadi kan dia mau 5 tahun lagi dia mau 10 tahun lagi nah itu dibikin di breakdown mak ya apa-apa aja harus kita lakukan tuh di breakdown ya bikin perencanaannya nah yang nomor 2 adalah pengaturan kita tidak akan bisa punya karyawan yang bisa diatur kalau kita tidak punya sistem pengaturan apa itu sistem pengaturan SOP dan KPI apa SOP dan KPI apa SOP ada di buku ya ma di buku BOAP ya ma mohon maaf aku gak detailkan disini ya nah di di buku BOAP itu ada SOP itu apa sistem operating procedure ya kemudian ada KPI nya key performance indicator key performance indicator ya jadi kita harus bikin pengaturan-pengaturan nanti si organizing ini dia akan berjalan dengan sendirinya gitu loh ma nah yang ketiga adalah leading membuat mem ah ini tipe mohon maaf ya pemimpin organisasi intinya seperti itu ambil buku dulu ma istri ada di BOAP itu nanti silahkan dibuka-buka lagi ya nah jadi kalau kita masih baperan mohon maaf Anda belum bisa menjadi pemimpin bisnis nah ayo siapa yang suka baperan ya masih baperan masih gak enakan masih gak disiplin ya masih gak mau belajar beli buku gak dibaca mohon maaf nanti karyawan-karyawan kita akan jadi orang-orang males orang bosnya ajalah males baca bosnya aja belajaran nuda-nuda gitu kan ya kan kalau kita mau punya tim itu tim mencontoh siapa pemimpinnya nah ayo teman-teman kita harus jadi pemimpin oh iya ya yang keempat adalah controlling yang keempat adalah controlling gak disini masalah membaca buku beli-beli kadang lupa baca itu enggak mak mulai di itu aja dipaksain diri kita satu halaman kek satu paragraf kek terus harus ada keterpaksaan butuh ya bener deh harus ada keterpaksaan butuh ini rahasia aku nih aku kan kadang sama lah kita juga pasti ada pengen prioritasnya apa dan sebagainya tapi kita gak mulai ngelupain bahwa menambah kapasitas diri itu juga harus masuk daftar prioritas karena bisnis kita kalau kata guru aku bisnis itu sesuai kapasitas bisnis sesuai dengan kapasitas pemiliknya jadi jangan nyalahin keadaan jangan nyalahin kompetitor karena pada akhirnya sebesar apa bisnisnya itulah sebesar itulah kapasitas diri pemiliknya malah milih ngedrakor maaf Fitri ampun deh ya jadi kapasitas diri kita itu nentuin banget jadi udah kayak cerminnya kita kan katanya anak itu cerminan orang tua kan gitu ya katanya gitu ya maka sama bisnis itu cerminan dari pemiliknya kalau pemiliknya masih terjun di dalamnya ya gitu ya maka kita lihat deh bisnis kita berkembang apa mandek kalau bisnis kita mandek itu jelas itu indikator bahwa ownernya keilmuannya mandek gak nambah-nambah ada niat nambah makanya beli buku tapi masalahnya bukunya gak dibaca tetap mandek bisnisnya oke ya ayo kita doain yang masih pada nunda-nunda baca buku ya semangat bismillah jadi abis-abis nonton ini terpacu ya kadang udah ada deadline ya ada yang mau 3 tahun lagi 5 tahun lagi 10 tahun lagi ya ayo kita stop ngedrakor ya stop stop kepoin kehidupan orang lain kita hibernasi dulu kalau bahasanya aku tuh udah fokus dulu aja kita perbesar kapasitas diri kita dulu sehingga kapasitas bisnisnya akan ngikut dengan sendirinya oke yang berikutnya adalah controlling ini yang paling menurut aku ya dari 4 poin ini boleh guys kalau menurut aku yang paling berat sebenarnya tantangannya adalah poin 4 bikin perencanaan itu kita kadang kita ikut pelatihan kita baca buku itu udah bisa bikin perencanaan oh mata makmuli harus gini ya oh dibikin tuh ditulis perencanaannya bener gak lalu bikinlah sistemnya pengaturannya dengan SOP-nya oh ini harus gini harus gini kemudian leading jadi dari poin 1,2,3,4 makin kesini makin berat tantangannya ya makin kesini makin berat itulah kenapa bisnis itu memang tidak mudah ya kalau mudah hadiahnya kipas angin kalau mau miliaran ya berat ya ya gak jadi poin 1 gampang poin 2 agak-agak poin 3 berat poin 4 lagi berat lagi yaitu apa controlling kita nih mah udah ngasih kerjaan ke karyawan udah kasih job deh siap habis itu kita menulis periksa pernah gak random chat chat karyawan kita seberapa sering kita kontrol copyrightnya sampai di komaknya kontrol itu berat bener berat banget dari mana dulu pelajari mah udah lama gak baca buku padahal buku-buku Kang Dewa udah banyak dirak ikutin tahapan ini aja dulu mah planning bikin perencanaan dulu kalau udah perencanaan maka gimana nih bikin sistemnya supaya karyawan kita bisa ngerjain habis itu kita mulai menjadi leader kalau kita udah punya 1-2 karyawan itu kita udah harus jadi leader harusnya ya sudah bisa harus menjadi tokoh yang dicontoh dengan baik oleh mereka setelah itu poin 4 ini ya Masya Allah moodnya itu loh kata Mak Fitri oke Mak Fitri tinggal cari kenali diri sendiri bagaimana cara memacu dirinya Mak Fitri supaya gak ada lagi yang namanya mood-moodan ya the power of kepepet akan mempengaruhi kinerja kita ya aku banget ya aku banget ya the power of kepepet akan bikin aku bisa menghalau bad mood lagi galau lagi gak pengen kerja kalau udah ngeliat deadline ya ngeliat tagihan di depan mata ngeliat karyawan harus dibayar itu bad mood ilang ya udah fokus cari duit aja nah gitu kadang kontrol kadang jadwal kontrol terlewat breakdown perencanaan apa lagi belum punya admin gimana nah kalau belum punya admin berarti kan di tahapan satu ya di planningnya organizing ini siapin dulu nanti harus record baca buku BOAP mana itu barah barah bari nah solusinya adalah baca buku BOAP nanti kan kalau mau bisnisnya autopilot mau kita exit siapa yang ngejalanin bisnisnya kalau bukan kita kalau kita gak punya karyawan maka kita pedagang bukan pebisnis ya kita pedagang kaki lima kalau kita gak jualan yaudah kita gak dapet duit kan gitu ya ayo kalau kita kerjasama makan itu bisa disebut produsen kerjasama makan apa tuh kerjasama dengan maklun tetap malah kita sebagai produsen mak Yani ikutin step by stepnya sayang suka was-was ngasih gaji kadang gak bisa takut gak bisa kasih gaji oh mati tinggal baca buku BOAP aja nanti insya Allah akan terjawab kegalauannya ya nah yang nomor 4 teman-teman disinilah uji nyalinya kita ya controlling kita ya nih bener-bener nih disini sekuat apa kita kontrol ngecekin mantau evaluasi perbaiki evaluasi perbaiki evaluasi perbaiki kalau kita lemah di nomor 4 maka kita akan jatuhnya apa kita punya tim kita lepas punya tim kita lepas itu yang aku lakukan dulu makanya tahun 2013 2013 aku PHK semua karyawan karena aku gak ada kontrol sama sekali aku percaya sistemnya aku percaya sama mereka aku saya percaya sama kalian aku bikin sistemnya kekeluargaan aku kasih mereka bonus aku udah ngerasa udah super baik banget lah gitu ya ke mereka gitu udah ngerasa super baik banget nah tapi apa yang terjadi karena kita tidak lakukan bisnis secara profesional gak kontrol secara profesional maka apa yang terjadi kacau ya itu ada ceritanya di buku aku mem PHK semua karyawan tahun 2013 Masya Allah itu tadi karena poin 4 aku gagal ya oke tugas utama manajemen kan kita business owner kita ngurusin bisnisnya berarti kita masukin di manajemen tugas utama manajemen adalah menentukan cara terbalik agar tujuan organisasi dapat tercapai apa ini tujuan organisasinya ini kayak di pantai kayak di pantai kita mau ke satu pulau kita mau ke satu pulau itu kan banyak banyak rute yang kita lalui kalau rute ke sana di sana sedang ada badai kalau lewat kiri di sana ada karang yang menjulang yang membuat perahu kita susah untuk lewat misalnya oh kita harus lewat sana lewat sana kemudian apa persiapannya nih kita harus menyiapkan apa perbekalannya jenis kapalnya seperti apa kira-kira bahan bakarnya seperti apa berapa lama rutenya dan sebagainya tugas kita tuh mikirin kayak gitu menentukan cara terbaik agar tujuan organisasinya dapat tercapai harus aku beritahu cara terbaik kalau ada kata terbaik artinya ada banyak cara yang sudah harus kita lakukan supaya nggak pelan-pelan ya menentukan cara terbaik kalau kita cuma menggunakan satu cara bagaimana kita tahu itu adalah cara terbaik kita tugasnya harus punya plan A, B, C, D kita udah di IG nih kita begini caranya nih oh ini nggak membuahkan hasil ganti caranya oh kita harus live nih kita harus live sell misalnya ya kita udah coba kayak gini kurang mempan juga kita bikin konten deh di Reels kita bikin juga deh di TikTok kita di Facebook ngapain yuk kita di Youtube harus bagaimana ya nah itu kita cobain 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 sampai ketemu cara terbaik maka nggak boleh bosen teman-teman nggak boleh nyerah nggak boleh ngerasa ya aku mah nggak bakat ya aku mah enggak ini aku nggak di IG deh gitu ya aku udah cobain nggak berhasil ya itu tadi kadang memang kita perlu coba trial error bener emang seperti itu itulah tugasnya kita tugas utama kita sebagai manajemen menentukan cara terbaik kita nggak akan tahu mana yang terbaik sebelum kita nyobain gitu loh walaupun kita sudah benchmark ke orang lain kita udah contoh kita udah reset loh ini ada di brand ini kok begini berhasil ya di brand kita kok berhasil ya evaluasi cari lagi caranya nah sedangkan tujuan itu harusnya fix ya tujuan itu harus kaku yang fleksibel itu adalah caranya cari cara 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 ada seribu jalan menuju Roma ya ada seribu jalan menuju closingan oke jadi nggak boleh hanya satu dua gitu tuh nggak boleh oke kalau masih merintis dan belum punya pelanggan apa mesti punya karyawan nah belum bisa jangan punya karyawan dulu jadi memang harus kita cobain dulu berhasil nggak nih perencanaan kita tadi kan kita di poin satu kan tadi bikin perencanaan ya kita harus eksekusi dulu ngomong aku ya kita harus eksekusi dulu karena mentalnya kita mental ditolak mental cancel order mental di PHP itu harus kuat dulu harus nyobain dulu kalau menurut aku kita udah nyobain nih oke nih kita udah nyobain ada satu dua orderan kadang hari ini ada besok nggak ada besoknya lagi ada tiga besoknya lagi cuma ada satu besoknya lagi lima misalnya gitu kenapa ya kok nggak bisa nambah-nambah karena kitanya nggak sempat kalau kita udah ngerasa kitanya nggak sempat penjualan turun karena kitanya nggak sempat tapi kita udah pernah berada di atas ada penjualan maka itu udah bisa rekrut karyawan sederhana itu sih kalau takut lanjut ya nah tugasnya kita eh sorry salah ke kiri dulu tugas dasar manajemen ada empat poin ini aja sebenarnya ya poin yang pertama menjaga biaya agar tetap rendah kenapa harus mikirin biaya agar tetap rendah supaya ketika dengan omset yang sama margin yang sama profit kita bisa lebih besar jangan sampai marginnya besar biayanya besar sehingga profitnya malah nggak ada gitu pernah nggak ngerasain omset kita lagi gede nih tapi kok nggak ada profit ya nah itu karena manajemennya kacau di dalamnya nah tugasnya manajemen menjaga biaya agar tetap rendah nah ini efektif dan efisien ini yang penting banget dan aku masih terus belajar ya efektif tuh bagaimana sih kerja yang efisien tuh bagaimana sih gitu ya leader leader di bumi langit grup tuh kalau briefing kan kadang suka aku tengkrongin aku evaluasi kamu briefingnya jangan gini-gini kalau gini boros waktu kamu kerjanya jangan gini gini bisa lebih bisa efisien gitu ya itu masih terus dievaluasi ya kita efektifitasnya naik 10% efektifitasnya hari ini berubah lebih bagus 5% itu it's okay gitu terus aja kaizen ya udah tau ya saya kaizen ya ada di buku BUAP aku pernah bahas tentang kaizen ya jadi pernah ya ada Mbak Isti Mbak Eka sama Mbak Fitri pernah ya itu tadi karena memang kita tidak melakukan prinsip efektif dan efisien itulah tugasnya manager yang berikutnya menjaga standar mutu nah ini ya karena kalau kita kontrolinya rendah suka dengan japeri Mak Muri Mak Muri ini timnya slow respon banget sih nah sampai sekarang masih ada kayak gitu tuh langsung aku screenshot oke guys tolong dibantu ya CS-nya ya ini Mbak ini chatnya ke nomor yang mana kenapa lama gitu kan ya atau misalnya pesennya A dikirimnya B nah terus aja kita evaluasi ya jadi menjaga standar mutu standar mutu bukan hanya dari produk tapi juga dari pelayanan itu tugasnya kita tuh kontrolin terus ya nomor tiga adalah memperbaiki metoda ya jadi cara oh ini gak berhasil oh ini cara yang gini oh cara rekrutmen oh ini kurang efektif nih hasilnya kurang bagus nih karyawan yang didapetnya atau cara ini geser-geser karyawan ya jadi ada ada yang namanya promosi ada yang namanya demosi pernah dengar gak demosi kalau promosi kan naik jabatan ya kalau demosi itu turun jabatan teman-teman itu ada tuh ilmunya kayak gitu-gitu ya jadi metode yang ada di dalam bisnis kita apapun itu metode penjualan metode pemasaran metode keuangan metode HR ya di human resource ya nah itu harus kita perbaiki tuh metode-metode-metode ya nomor tiga yang keempatnya adalah memperbaikan masalah tepat waktu ya apapun itu harus sesuai dengan deadline-nya sampai target gak sesuai deadline-nya pengerjaan bikin konten sesuai target gak kalau gak sesuai dengan targetnya misalnya sehari karyawan kita harus bikin 10 konten misalnya gitu ya ah ini gak sampai nih udah jam 5 baru 4 konten nah itu kita harus evaluasi kenapa dia tidak tepat waktu ya dari pekerjaannya kenapa tidak tepat waktu kemudian dari pencapaian targetnya kenapa udah tanggal sekian nih belum sampai target evaluasi lagi evaluasi lagi ya menjelaskan masalah tepat waktu itu di point 4 oke ternyata menjalani bisnis bukan hanya cari supplier jualan laku bener gak banyak yang harus dipikirin ya nah aku mau ngebukain nih ke teman-teman nih para alumni nih aku pengen teman-teman tuh bener-bener fokusnya adalah ngebangun bisnis bukan hanya sekedar jualan seperti inilah pusingnya makmurin ya mengurusin manajemen bisnisnya jadi makmurinnya jarang normal untuk jualan kenapa sih bukan makmurin yang jawabin chat orderan ya karena di dalam manajemen itu pusing banget banyak banget yang harus kita urusin lanjut ya nah ini nih delegasi ini berdasarkan dari coach armala ya ada yang pernah ikut workshopnya gak aku belum sampai aneh ikut workshopnya coach armala delegasi merupakan kunci aktivitas manajemen yang efektif ya tahu mendelegasikan ya memberikan ya mendelegasi delegasi merupakan kunci aktivitas manajemen yang efektif sehingga anda dapat mencapai tujuan melalui orang lain nah ini penting banget kita nyampe tujuan kita tuh mau apa sih kita pengen bangun rumah pengen lunas utang pengen umroh hajin orang tua gitu kan itu kan tujuan kita tuh tapi gimana caranya tujuan kita itu bisa tercapai melalui orang lain dan mengisi waktu anda dengan hal-hal yang menjadi prioritas coba bantu jawab mana prioritas teman-teman bisnis atau keluarga kalau boleh coba boleh pilih satu loh ya coba boleh pilih satu ya mana prioritasnya jawab dong di chat jika hanya boleh memilih satu maka pilihannya adalah bisnis atau keluarga yakin keluarga tapi kok hidupnya habis buat jawab chat hidupnya habis buat bikin konten benar buat keluarga yang masih jomblo-jomblo itu oke lah ya totalitas ngurusin bisnis ya untuk sekarang bisnis dulu Mbak Putri mungkin Mbak Putri masih jomblo ya PK Sawa masih jomblo ya itu oke berkarya belajar terus makin pintar terus nanti kalau udah jadi ibu rumah tangga punya bisnis sendiri udah tau nih udah pisah bismillah ya ada keluarga semua keren kecuali Mbak Putri yang masih jomblo nih kayaknya ya semenjak covid lebih ke keluarga itu ikhmannya ya oke semua sudah berhampir semua 99,9% pengennya keluarga tapi nyatanya ya makanya tanya akan seperti itu ya maka pekerjaan pekerjaan bisnis kita harus didirigasikan sehingga dua-duanya dapet keluarga dapet impian kita tujuan kita dapet mak nah cara memujudkan impian kita dimana kan kita gak pegang ya tadi melalui orang lain orang lain itulah yang akan membantu kita untuk mencapai tujuannya kita gitu ya bisnis dan nanti hasilnya untuk keluarga masalahnya sempet gak waktunya kita umurnya kita masih ada jangan-jangan belum sampai sukses tapi keluarga belum sempet kita puas-puas ini keluarganya nah ya hati-hati ya jadi kita yuk kita dapetin dua-duanya tadi kan cuma boleh satu ya nah sekarang boleh dua-duanya boleh mak bisnis dan keluarga boleh tapi keluarga kita yang pegang bisnis karyawan yang pegang sehingga tadi ada disini kita dapat mencapai tujuan melalui orang lain ya tetap kita pengen bisnis pengen tapi jangan kita yang ngejalanin harus orang lain ya ngejalanin ya siap gak untuk dapetin dua-duanya tadi kan hanya boleh pilih satu ya sekarang mau gak dua-duanya coba ayo mau gak sukses dua-duanya mau gak sukses dua-duanya mau gak sukses dua-duanya bismillah ya mau ya nah maka kalau mau jangan cuma ngomong doang praktekin delegasi membuat delegasi berarti memberikan tanggung jawab dan wawenang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang semestinya kita lakukan ya pengen bisa urus maaf ya itu anakku udah mau tidur dulu tapi dia memastikan bahwa nanti bunda harus ke kamarnya ya baikka pengen bisa urus bisnis dan keluarga seimbang malah waktunya lebih banyak urus rumah dan anak waktu dan tenaga untuk fokus bisnis kadang udah capek ada tiga karyawan yang jalanin sesekali saya kontrol di rumah hanya berdua saja dengan anak suami kerja di kapal Masya Allah 8 bulan sekali baru pulang Masya Allah ya sih ma udah cakep nih controlling ya tapi nanti jangan sesekali gimana caranya nah gini kan emak kan gak sempat ya untuk controlling bisnis nih ya saya kan di poin 4 ya tugas kita kan controlling bisnis ya nah berarti kalau controlling aja kita juga gak sempat maka harus menciptakan atau menghadirkan emak EKKW kalau untuk urusan controlling itu masuknya emak EKKW super jadi di aku itu ada makmuri KWnya banyak jadi kalau bagian staff itu makmuri KW 4 ya supervisor makmuri KW 3 manager makmuri KW 4 3 2 head manager makmuri KW 1 nah ini nanti akan ada makmuri KW super nih ya yang tadi tuh tugas-tugas controlling jadi nanti pada akhirnya tugas controlling pun bukan kita teman-teman ya tadi kan ada 4 ya game management ya waktu siapan apa-apa sama controlling tuh ya aku lupa tuh nah nanti pada akhirnya 4-4 itu juga dilakukan sama karyawan bukan kita nah tinggal kita siap gak ngajarin tim kita ada 2 pilihannya kita ngajarin atau kita rekrut yang memang sudah sesuai kompetensinya gitu nah misalnya tadi kan maunya nih controlling nih ya kan maunya controlling nah maka ketika kita mau orang yang tugasnya controlling berarti kita memberikan tanggung jawab kepada dia kamu tugasnya bertanggung jawab untuk menjaga kinerja karyawan ya untuk controlling kinerja mereka apakah mereka posting dengan benar ketika posting gak tipo-tipo ketika posting gambarnya sudah bagus ketika posting engagementnya naik dan sebagainya nah itu tugasnya kita tuh menghadirkan sosok itu orang yang memegang tanggung jawabnya di kita dan juga wewenang jadi kita tidak hanya mendelegasikan tanggung jawab tapi juga wewenang kayak misalnya kelas Zoom hari ini ini udah ideationnya dari tim nih teh kita bikin itu yuk kita bikin kelas unsus alumni yuk nah itu artinya membuat suatu keputusan keputusan itu adalah ada wewenangnya di tim gitu nanti ketika kita mendelegasikan sesuatu nih misalnya ya ketika kita masih tahapannya di staff ya itu KW4 ya tahapannya di staff berarti staff itu punya tanggung jawabnya apa dan mewenangnya apa ya kemudian juga di KW3 nih tugas tanggung jawabnya apa mewenangnya apa oke maka teman-teman siap-siap ya teman-teman harus siap-siap memberikan tanggung jawabnya dan kewenangannya harus kita berikan maka istri waktu itu masih berjuang aku juga mendetailkan segala macam makanya di aku itu sekarang HRD dulu kan dulu aku tuh sekarang bisnis langsung tahun ke-11 ya aku baru serius banget HRD itu di dua tahunan lah di dua tahun terakhir sebelumnya yang ngurusin HRD siapa ya aku aku masih ngurusin HRD tuh ya puyang banget tuh dari urusan penjualan pemasaran HRD keuangan dan sebagainya itu masih aku yang pegang nah untuk supaya detail-detailnya itu akhirnya aku rekrut HRD nah HRD inilah yang lebih banyak sekarang ngebantu rapihin SOP rapihin KPI-nya sekarang lagi bikin lagi nih versi baru KPI-nya kemudian rekrutmen kemudian ngecek kinerja mereka dan sebagainya nah pada akhirnya ya itu tadi ya kan dulu aku HRD nah karena aku harus lama berjuang untuk exit ya berjuang untuk exit keluar dari bisnis maka harus harus ada orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk sebagai HRD makanya rekrut gitu oke Mbak Laili gimana kalau karyawan kerjanya by remote efektif atau enggak dan bagaimana kontrolnya nah efektif jika bener ya dari segi akadnya dari segi pembagian job days-nya kontrolinya aku nggak akan detail bahas di sana ya nanti ya untuk gaji owner KW pasti lebih besar iya jadi nanti kan gini kenapa ada ini ya ada 5 tahapan ya KW 4 KW 3 2 1 super nah ini kan staff ini level staff ini level supervisor manager head manager baru nanti direkturnya gitu ya disini direkturnya belum ada yang sampai sini ya baru ada sampai disini masih proses belajar ya masih disini lah aku belum ada yang sampai disini terus lah digodok aja KPI itu apa key performance indicator ya kunci penilaian intinya kunci penilaian performa mereka ya jadi ada penilaian-penilaiannya di buku BWAP itu ada penjelasannya penilaiannya ya nah sekarang ada 5 langkah pendelegasian ya yang pertama catat ya yang pertama kita harus mendefinisikan tugasnya dan hasilnya seperti apa misalnya gini kamu bikin ya masakan yang enak nah tugasnya apa bikin masakan ya hasilnya apa masakan enak gitu ya misalnya ya tapi kalau tidak ada tolak ukur yang jelas enak versi muri ya dengan enak versi karyawan itu beda misalnya nih Mak Siti Herlina ya Mak kita pakai baju warna merah yuk gitu ya nah pasti merahnya aku dengan merahnya Mas Siti belum tentu sama ya ada yang merah marun ada yang merahnya merah cabai ada yang merahnya merah apalah gitu ya nah beda-beda tuh ya merah darah ada merah darah merah cabai merah marun merah apal lagi macem-macem nah jadi kita benar-benar harus mendefinisikan tugas dan hasilnya KPI tadi dengan jelas ya nomor dua beri pemahaman yang baik kayak tadi oke aku maunya masaknya itu adalah masak kangkung ya kangkungnya itu kalau batangnya gede itu dibelah dua nih kangkungnya nih terus dipotong-potong potongnya itu sekian sentimeter nah misalnya gitu ya karena kalau kita benar-benar mau profesional kita lihat lah di pabrik-pabrik tuh ya semua detail banget gitu ya nah itu kita belajar pelan-pelan ya kita belajar pelan-pelan untuk mendetailkan beri pemahaman yang baik terhadap poin satu yang pertama definisikan tugasnya marketing marketing itu apa sih ada di buku BUAP ya dipelajari lagi buku BUAP-nya ya mau tanya tugas leader marketing itu campupannya apa panjang umur ya tadi aku baru membahas nah itu di detailin ya leader marketing itu ngapain aja itu ada di buku BUAP ya nanti silahkan dibaca nah ini di materi ini kita tentang pendelegasian mohon maaf aku karena waktunya juga gak cukup menurutnya kita nanti akan ada kopi-kopi dari berikutnya ya di materi ini kita bahas tentang cara pendelegasiannya jadi ada 5 langkah nih pertama definisikan tugas ya tugasnya apa aja tuh kayak Ma Amrina bertanya tuh ya apa aja tugasnya tapi ditentukan juga sama hasilnya hasilnya harus seperti apa pasang story ya targetnya story itu harus ada 2000 viewernya nah misalnya gitu kemudian hasilnya apa hasilnya orang pada chat melalui swipe up seperti itu ya Mak Juhita waduh panjang banget nih ya nanti ya Mak ya kebacanya lalu yang kedua beri pemahaman yang baik penjelasan secara verbal membuat mereka mengerti penjelasan secara tertulis membuat mereka ingat jadi harus kedua-duanya Mak disampaikan secara verbal dan dibikin juga secara tertulis supaya mereka ingat dibikin Mak ditertulis mereka harus ngapain-ngapain-ngapain-ngapain ditulis sehingga gak ada lagi tuh alasan ya Tema belum dikerjain saya-nya lupa wah itu udah paling nyebelin banget tuh aku juru ya aku kalau ada karyawan yang bilang gak dikerjain karena lupa itu ya Masya Allah ya saya kita ya kita membayar mereka bukan untuk lupa makanya tinggal dicatat dicatat-dicatat biar gak lupa jadi gak boleh ada alasan lupa itu gak ada oh oke mohon maaf ya aku belum bayar gaji kamu bulan ini lupa kira-kira mau gak ya karyawan digituin ya dia lupa sama kerjaannya kita boleh dong lupa sesekali ngegaji itu kan gak bisa juga ya gitu ya oke ya jadi kalau mereka mau paham dijelaskan secara verbal secara lisan tapi juga kita harus bikin tertulis biar mereka gak lupa nomor tiga susun kendali yang efektif gimana sih cara kontrolinya tuh ya gimana cara kontrolinya mereka hari ini ngerjain apa aja makanya di kami tuh setiap pagi itu tim nyetor hari ini tuh tulisnya mereka apa aja ini caranya paling sederhananya ya mereka hari ini nulis tuh tulisnya apa aja kemudian nanti sore setor hari ini yang sudah terlaksana apa aja terus bisa ma nanti kontrolinya tuh random check gitu ya random check nih misalnya kalau kayak bagian CS itu random check tuh kita cek bagaimana cara jawabnya nah kalau di kami sekarang kami udah pake aplikasi kontak namanya Q-O-N-T-A-K namanya ya jadi itu semacam software semacam software yang kalau di laptop mereka di laptop CS mereka kan kalau kontak itu bukannya pake laptop jadi aku sebagai supervisernya misalnya aku sebagai supervisor CS nih aku bisa lihat chatnya mereka dari laptop aku tanpa itu sudah terbuka gitu jadi misalnya nih kan aku CSnya ada berapa ya 5 ya kalau misalnya aku lupa CSnya ada berapa nih misalnya 5 nih nah aku bisa cek tuh semua chatnya 5-5 nya itu cara dia jawab chatnya kita bisa lihat berapa chat yang belum terjawab sama mereka berapa yang ngantri gitu kan ya terus tingkat mereka kecepatan jawabnya berapa lama kemudian cara jawabnya benar apa enggak aplikasinya apa kontak Q-O-N-T-A-K coba ya Q-O-N-T-A-K Q-O-N-T-A-K Kak Salwa nanti teman-teman nanti ini beberapa hal PR-PR-nya ini kan enggak ada grupnya ya Kak Salwa ya kayak beberapa hal PR-PR-nya kemudian info-info kayak kontak buku segala macem nanti dikirim aja teman-teman Jafri ya karena mau enggak info-info nanti misalnya aku nyebutin apa yang teman-teman harus ingat nanti sama Kak Salwa dikirim secara Jafri mau ya slide materi ini mau enggak slide materi ini aku kasihin ke teman-teman nanti teman-teman bisa pelajari lagi aku kasih dalam untuk PDF ya mau enggak mau ya oke Kak Salwa nanti berarti kami mohon izin mungkin akan kirinya eh bisa malam besok ya broadcastnya ya Kak Salwa ya kan banyak nih ya nah jadi teman-teman ini berapa orang sih 114 ya besok aja ya teman-teman nanti Kak Salwanya kasihin udah malam jadi besok Kak Salwa akan di list apa-apa aja infonya begitu juga sama PDF kalau broadcast PDF bisa enggak sih Kak Salwa aku berupa link aja nanti Kak Salwa PDF-nya dikasih ke Google Drive siapapun bisa download gitu ya gitu lebih gampang ya jadi nanti Kak Salwa kirim dalam bentuk satu kali kalimat apa aja infonya BOAP kontak link PDF gitu ya siap siap beserta recordnya boleh oke boleh sekalian recordnya nanti sama recordnya ya siap Mak Juwita poin di mana kita membutuhkan KW apakah kita sudah kewalahan posisi sekarang sudah ada 10 karyawan dulu ada 11 cuma saya pencet karena drama ikut BOAP lokasi toko dan rumah masih bergabung karena masih kontrak mau nambah orang sudah sangat sepi apakah baiknya pindah lokasi dan borong semua dan borong semua barang dan tim atau kayaknya tetap karyawan kita tapi jadi kita nyari freelancer KW oh oke jadi kan emak punya udah punya 10 karyawan itu pun emak udah punya 10 KW itu udah punya tuh tapi KWnya masih KW 4 karena semuanya masih di tahapan staff nah emak mulai harus nyari di tingkatan supervisor nah itu KW 3 maksudnya jadi yang sekarang itu itu udah KW 4 itu udah oke tuh yang satu orang bayangin itu kadang pindah-pindah gimana kasusnya satu orang bayangin itu cuma saya kasihin mereka sering pulang lewat maghrib karena kerjaan memang mumpung dan konsumen mudak-mudak nah itu detail ya teknis ya mohon maaf aku gak bisa jawab itu jadi kalau emak sudah berada sudah punya timnya dalam bentuk sudah punya staff ya tingkatan staff emak harusnya harus cari KW 3 itu di tingkatan supervisor bisa cari atau bisa naikin yang udah ada di upgrade skillnya kalau sekarang skill mereka skill pekerjaan teknisnya nah kalau di supervisor itu sudah ada keilmuan leadershipnya keilmuan memimpin keilmuan controlling nah itu beda tidak semua staff yang di KW 4 bisa naik jadi KW 3 itu kita harus hati-hati juga memilihnya nah nanti mohon maaf aku gak sedetail itu jawabnya nanti disini ya wah Mak Yuzi lagi lembur ya Masya Allah kalau sudah punya BWAP apalagi buku nepas dipelajari self-coaching itu penting banget kalau menurut aku bukunya Coach Darmawan Aji yang warna kuning self-coaching pernah denger gak self-coaching itu kepakai banget kepakai banget buat diri aku ah itu kasal aku punya ya nah itu penting banget itu bahkan aku langsung beli 3 atau 4 ya aku aku satu HRD satu leader leader satu sama satu lagi siapa gitu satu aku lupa itu langsung aku suruh baca semua itu karena itu bagus banget isinya dari kan itu self-coaching judulnya ya jadi meng-coaching diri kita dulu pribadi kita kita bisa gak sih ngatur hidup kita nih gitu kan ya nah nanti setelah itu baru nih kita bisa untuk meliderkan memimpin ya memimpin tim kita jadi itu penting banget bahkan gak cuma owner ya tadi kalau ma misalnya nih ma mau dari tadi ma udah ada yang punya 10 karyawan suruh baca dulu semuanya suruh baca semuanya lalu nanti kita lihat siapa dari mereka yang memang bisa kita upgrade ya sisi leadershipnya untuk jadi supervisor sekali lagi tidak semua orang bisa kita upgrade untuk menjadi supervisor satupun nanti dia adalah kandidat untuk jadi manager ini aku pengalaman nih aku nyesel banget pernah mengangkat orang jadi supervisor dengan dengan kenapa aku memilih dia dengan alasan dia secara usia paling tua dia secara masa kerja paling lama akhirnya aku pilih sebagai supervisor apa hasilnya kacau kacau banget jauh banget dari ekspektasi aku ternyata orang-orang yang usianya tua belum tentu dia bisa jadi pemimpin orang yang paling lama kerja sama kita belum tentu bisa jadi pemimpin ya lalu yang berikutnya apa orang yang paling pinter sekalipun dia CS-nya jauh banget nih dia CS-nya ya dia kalau diantara teman-teman yang lain dia closing-nya paling banyak kamu deh saya angkat jadi supervisor atau jadi manager sekalipun gitu ya gak bisa gak kayak gitu caranya aku udah pernah salah menggunakan metode seperti itu jadi aku mau teman-teman jangan mengulang kesalahan aku untuk mengangkat seseorang menjadi supervisor ataupun manager kita harus lihat leadership-nya dia komunikasinya dia cara dia berpikir solving problemnya dia seperti apa wah banyak banget deh gitu ya jadi kita belum sampai sana ya nanti kapan-kapan ya kita misalnya ayo kita bahas gimana sih cara mendidik orang supaya menjadi KW3 atau KW2 nah gitu ya sip ya Mak Yani belum punya oh ada banyak yang belum punya tuh mana tuh Mak Lia pernah apa tuh Mak Lia belum punya juga ya masih belum punya nanti Kak Salwa diinfoin aja ya self-coachingnya itu bagus banget aku rekomen Mak Yani kalau kelola IG jasa kelola IG apa yang mesti kita lakukan biar hasilnya bisa efektif nah jadi kalau jasa kelola Instagram kayak misalnya di Yuka nih kan di Yuka kan ada jasa kelola Instagram ya kami kan ada tadinya ada tiga jasa kelola Instagram Facebook sama TikTok tapi karena tim aku kewalahan akhirnya aku stop nih yang Facebook sama TikToknya jadi kita cuma satu sekarang jasa kelola Instagram nah ini memang harus kedua belah pihak ya dari tim Yuka melakukan apa dari teman-teman supportnya apa minimal aja minimal banget itu adalah live di Instagram itu wajib setiap hari Mak sebenarnya investasinya deh satu jam sehari satu jam satu jam satu jam itu pengaruh banget untuk naikin engagement ya naikin engagement naikin trustnya konsumen gitu ya sama naikin apa namanya ya viewer kan udah dari engagement ya naikin trust ya itu penting banget lah dua poin tadi ya naikin engagement sama naikin trust orang percaya bahwa kita bukan alesok kawe-kawe gitu ya guna alesok tipu-tipu ya guna alesok tipu-tipu gitu jadi penting banget itu salah satunya iya live Instagram dan live itu macem-macem gak cuma live sale ya banyak banget caranya live itu oke mohon maaf aku gak bahas marketing malam hari ini Mak Juita tip menyeleksi kawe gimana ada tips dan pengalaman yang tadi ya pengalaman aku ya jangan berdasarkan paling usia paling tua kerja paling lama dan pekerjaan dia secara individu aku di divisi tersebut dia hebat dia nih misalnya aku pernah punya CS itu sampai 10 misalnya waktu itu ya misalnya dia CS aku CSnya ada 10 terus ada yang paling bagus nih closingannya paling tinggi aku angkat lah dia sebagai supervisor misalnya supervisor CS nih itu salah gak gitu caranya kita beneran harus harus lihat dulu ini tipe kalau orang yang bisa mimpin gak ada orang-orang itu hebat kalau dia kerja secara individu waduh jemput banget closingin gitu ya tapi begitu kita angkat dia sebagai supervisor belum tentu belum tentu dia sabar untuk controlling belum tentu dia pintar komunikasi belum tentu dia bisa ada masalah nih disini dia menyelesaikan masalah belum tentu bisa tapi dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri belum tentu bisa bekerja sebagai kelompok ataupun leader kelompok nah itu nanti harus itulah gitu ya harus belajar lagi kita ya kapan-kapan ya oke lanjut tadi 5 langkah pendelegasian definisikan tugas dan hasil kemudian beri pemahaman yang baik nomor 3 susun kendali yang efektif tadi controlling harus bagaimana apa yang kita kontrol dan sebagainya nomor 4 tuntut penyelesaian pekerjaan dengan tuntas nah ini penting banget ini suami aku yang paling paling tegas disini ayo deal done kerja itu tuntas tuntas bukan hanya wah ini udah selesai ini udah sore pulang tapi belum selesai kerjaan ini kayak kasal kasal belum pulang masih di kantor jadi kantor tau nginep atau pulang 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 jangan malam-malam masih di kantor pulang insya Allah ya itu poin 4 tuntut tuntut penyelesaian pekerjaan dengan tuntas nah nomor 5 hargai kinerja yang baik ini penting banget apresiasi ini penting sekali apresiasi ada di buku BOAP cara-cara apresiasi seperti apa itu sudah dijelaskan disana nah jadi apapun hasilnya kalau di tim aku aku tidak pernah marah kalau tim aku ketika melakukan ABCD dan tidak berhasil tidak berhasil kategorinya adalah tidak mencapai target aku gak marah walaupun sedih gak sampai target pemirsa tapi aku akan marah kalau mereka gak berani ngobak kalau mereka gak melakukan plan A ke B ke C takut ragu pokoknya gak mau belajar segala macam itu aku marahnya akan ada disitu tapi apapun hasilnya mereka itu penting banget untuk kita apresiasi itu yang penting mereka udah nyoba nah misalnya gitu ya bisa jadi yang salah kita karena kita kurang detail ngajarinya karena kita memang kitanya aja kita juga gak ngerti marketing gimana nanti karyawannya bisa kita kasih ide-ide untuk marketingnya misalnya seperti itu tapi sangat sangat marah sekali seorang murihan dayani ini ya kalau tim aku tuh gak mau belajar itu aja sih sebenarnya aku tuh suka marahnya tapi aku gak pemarah sih sebenarnya ya aku pemarah gak sih kesalah aku pernah sih sampai nangis-nangis banget waktu angkatan siapa aku sampai nangis-nangis banget di depan tim aduh karena udah keterlaluan kesalahan-kesalahannya aku ngerasa itu tadi pertumbuhannya karena mereka apa namanya belajarnya kurang kurang kencang gitu ya belajarnya oke lanjut ya nah itu lima langkah pendelegasian jadi kita kan udah mendelegasikan nih kerjaannya maka poin lima penting ya kan kita kan udah ngasih biaya tugas ya maka hargai kinerja yang baik ya kita hargai kinerja mereka memberikan apresiasi itu gak harus pakai bonus duit kok enggak gak harus gak harus seperti itu nah cara-caranya itu sudah ada di BWAP ya sampai jam berapa kita tinggal sampai setengah sekuluh ya Kasalo ya betul-betul oke masih ada 25 menit lagi ya sip lanjut nah ini pekerjaan atau tugas yang boleh didelegasikan satu semua pekerjaan yang sudah menjadi bagian rutinitas yang apabila diukur nilainya lebih murah jika dikerjakan oleh orang lain nomor satu nih ini berlaku loh ma untuk kerjaan rumah ataupun kerjaan bisnis ya Mak Fitri saya suka ngasih apresiasi ke tim biar makin semangat Alhamdulillah Masya Allah misalnya punya beberapa karyawan kita baru bisa gaji belum sesuai UMK tapi kita punya tuntutan tinggi tentang kinerja enaknya gimana ya Mak oke Mak Yuda di Jogja kalo sudah baca buku BOAP nanti dijelaskan disana secara undang-undang tenaga kerja kalo kita masih mikro ya jadi UMKM usaha mikro kecil menengah bagi usaha mikro dan kecil kita boleh memberikan gaji di bawah UMR sesuai dengan kemampuan perusahaan itu boleh nah berapa besarannya ada di buku BOAP ya silahkan di belajari ya besaran gaji ada banget tentang besaran gaji-gaji karyawan itu bisa oke jadi gak masalah Mak Yuda ya itu masih sesuai dengan kemampuan perusahaan jadi yang boleh didilagasikan yang pertama adalah semua pekerjaan yang sudah menjadi bagian rutinitas ya packing apa lagi job chat apa lagi pasang status itu sudah rutin kan dan nilainya lebih murah jika dikerjakan oleh orang lain sekarang gini packing kita bayar orang aja Rp2.000 per paket misalnya gitu ya Rp2.000 per paket misalnya kalau dikerjakan sama kita kan lebih baik jamnya kita kita misalnya nih teman-teman baru belum ada orang yang manajer marketing misalnya ya sudah kita sebagai manajer marketing nah pekerjaan pekerjaan yang receh-receh tadi apa yang tadi kasih ke orang lain tentu itu nilainya lebih murah jika dikerjakan oleh orang lain kebanyakan ya jadi mulai delegasikan dari yang rutin dan nilainya murah lanjut yang kedua pekerjaan teknis yang dapat dikerjakan orang lain sesuai dengan standar yang ditetapkan aduh makmur ini konsumennya kalau yang jawab chatnya itu karyawan pada gak mau order ke admin aku maunya ke aku aja nah berarti yang salah siapa yang salah kitanya kita belum bisa membuat karyawan kita menjadi KW4 staff yang tadi ya nah tugas kita berarti membuat mereka bagaimana pelayanannya itu pahami nomor dua nih kalimat terakhirnya sesuai dengan standar yang ditetapkan gimana ramahnya makmuri itu harus nyampe juga ke karyawan karyawan harus bisa seramah makmuri misalnya kayak gitu mak ya sehingga nanti lama-lama konsumen kita siapapun dia teman kita sekalipun mau ordernya ke karyawan kita aja jangan ke kita karena kalau masuk ke kita kita masih megang teknis kapan kita menjadi manajer ya nah kapan kita bisa keluar dari bisnis kita pada akhirnya kita masih megang teknis terus oke yang nomor tiga adalah semua pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak ya penting ada kategorinya ya kalau memang misalnya kayak bagian keuangan itu belakangan mak ya bagian finance itu belakangan tapi nah ini penting nih finance dan accounting itu dua hal yang berbeda kalau accounting itu tugasnya mengumpulkan data mengolah data sehingga nanti ada hasilnya nah hasilnya dibaca oleh finance jadi bagian keuangan finance adalah bagian terakhir yang kita delegasikan ke tim ya ke karyawan nih ya karena ini kan mendesak ya penting banget nih dalurat misalnya gitu ya maka itu nanti kita delegasikannya hanya terakhir-terakhirlah setelah urusan lain kita delegasikan tapi untuk staff accounting itu boleh kita rekrut karyawan jadi bisa teman-teman misalnya administrasi dan keuangan nah keuangannya itu bagian cat-catat catat penjualan catat barang masuk barang keluar inventory catat absensi karyawan itu boleh jadi mulai itu pekerjaan-pekerjaan administrasi dan keuangan yang bagian apa namanya inputting data dan sebagainya itu boleh kita delegasikan ya ada yang mau oke gak apa-apa mak lanjut nah yang tidak boleh apa ya yang tidak boleh yang pertama pekerjaan teknis atau tugas-tugas yang hanya Anda sendiri dapat melakukannya ya yang hanya kita hanya kita nih yang bisa melakukannya misalnya kayak nge-zoom sekarang ya ini belum bisa di delegasikan karena masih ada seuntungan maurinya tapi kalau untuk materi instagram marketing facebook marketing tiktok marketing itu udah bisa di delegasikan dulu kan maurinya semua ya yang ngajar ya aduh hidup aku tuh habis buat ngajar tuh ya akhirnya aku jadi gak bisa mikirin kerjaan-kerjaan yang lainnya nah mulai tuh di delegasikan-delegasikan tapi kalau memang itu hanya kita yang bisa ya sudah kita pegang dulu tapi ingat ya kan kita kan pengen exit ya kita pengen keluar ya maka harus dikerjain sama tim ya point nomor dua tugas manajemen yang hanya dapat Anda kerjakan sendiri jadi pertama kan tugas teknis ya misalnya tugas teknis apa nih ya kan beda nih tugas teknis sama tugas manajemen jadi emak list dulu ya berbagai pekerjaan-pekerjaan teknisnya mana-mana yang belum bisa dipegang sama karyawan maka kita masih pegang tapi lama-lama harus kita delegasikan ya yang keduanya itu tugas manajemen ya apa-apa aja nih yang dari tugas manajemen nih nah itu oke masih kita pegang sendiri nanti lama-lama harus kita delegasikan kan kayak HRB aku udah lepas sudah ada tim yang ngerjainya seperti itu oke Kak Salwa ini karena waktu juga sudah malam ya tinggal ada waktu 18 menit aku maunya studi kasus ya aku maunya studi kasus aku maunya teman-teman silakan diskusi boleh bertanya silakan boleh bertanya masih ada waktu 17 menit tadi ya silakan ketik di chat mau bertanya tentang berkaitan dengan materi hari ini ya ataupun ngerempet-ngerempet tapi jangan bahas pemasaran malam ini kita gak bahas pemasaran dulu ya kalau mau bahas pemasaran biar tuntas enaknya ketemu langsung ya ada yang mau gak kopdar sama aku tanggal 6 dan 7 November di Bandung tapi ya ada acara apa Kak Salwa eh sambil aku nunggu teman-teman ketik pertanyaan di chat ya nanti tanggal 6 dan 7 itu ada reuni ada reuni SAO tapi apa sih bedanya Mamuri SBO sama SAO ya kalau SBO kan dulu offline semua ya Mak terus kita ada SAO Mak sekolah admin online nah itu dulu offline semua belajarnya itu sampai angkatan 13 begitu angkatan 13 belum selesai eh pandung nih akhirnya kita stop dulu tuh hampir 2 tahun ya nah Bismillah kita mulai buka lagi SAO nya nanti tanggal 6 sama 7 itu ada reuni ada reuni SAO angkatan 1 sampai 13 nah karena masih ada seat kosong itu aku buka untuk umum jadi kalau teman-teman mau ikut juga boleh eh itu belajarnya 2 hari Mak ya belajarnya 2 hari materinya ada 4 orang ada apa aja sih Kak Salom aku lupa materinya boleh di share screen oke boleh boleh saya bantu share screen ya oke sip Mak Nita sama Mak Yuda ya sip lanjut dulu ya ketik pertanyaan di chat ya tadi pertanyaan nomor 3 memperbaiki cara coba ya memperbaiki memperbaiki cara oke masih loading Kak Salom oke oke udah ada belum ya dulu masih started screen sharing mungkin nah ini udah masuk nah ini teman-teman jadi insya Allah tanggal 6 dan 7 ya 6 dan 7 tentunya teman-teman yang udah ikut SAO jangan bayar lagi ya teman-teman yang sudah ikut SAO 1 sampai 13 itu gratis jangan bayar lagi boleh ikut risit ya boleh ikut nih selama 2 hari tanggal 6 dan 7 tanggal 6 aku full materinya dari aku semuanya yang pertama menentukan target penjualan ya yang benernya tuh yang seperti apa kemudian menyiapkan strategi marketing ya tadi kan tugas kita tuh ya planning ya nah nanti strategi marketingnya seperti apa nah itu kita akan bahas di hari pertama cara meningkatkan penjualan itu juga insya Allah kita bahas di hari pertama lalu memilah target market yang potensial ya itu kita akan bahas di sana kemudian ada optimasi SEO-nya nah itu insya Allah aku pegang semua materinya full di tanggal 6 nah di tanggal 7-nya aku akan tetap hadir tanggal 7-nya aku akan bimbing juga tapi karena ini udah materi teknis banget ya bedah fitur dan sebagainya ada materi Instagram marketing itu sama Tenovi nah ada Kak Salwa juga nanti kok berada sama Kak Salwa yang akan bahas di Facebook marketing lalu ada Kak Hilmi yang akan bahas TikTok marketing jadi TikTok, Facebook, IG akan dikupas tuntuk dan teman-teman bisa studi kasus nanti semuanya di sana ya langsung prakteknya offline mantep banget di 2 hari gitu itu ada di Hotel Amaris Cihampelas Bandung ya teman-teman jadi teman-teman yang udah pernah ikut SAO dari angkat 1-13 itu gak usah bayar nah teman-teman yang belum ikut SAO nanti bisa ikut dengan harga coret spesial untuk alumni SBO dan kalau daftarnya berdua misalnya owner sama karyawan boleh gak Mak Muri? boleh misalnya kayak Mak Yuzi nih ya Mak Yuzi kan udah punya karyawan nih ayo Mak main ke Bandung Mak ada timnya itu boleh banget dan itu bisa dapat harga diskon nanti seperti itu teman-teman ya di tanggal 6 dan tanggal 7 November Sabtu Minggu Mak mau main-main ke kantor kami hari Seninnya juga boleh eh boleh kasih lo ya atau misalnya teman-teman datang dari luar kota dari hari Jumat nih nah hari Jumatnya main ke kantornya Mak Muri nih ya apa namanya studi banding ajak karyawannya studi banding hari Jumat boleh nanti main nanti janjian dulu ya atau mau studi bandingnya ngajak karyawannya hari Senin misalnya Sabtu Minggu kan belajar nanti hari Seninnya ikut apa studi banding di kantor aku ketemu sama tim aku boleh banget insya Allah ya terima kasih Kak Salwa nanti infonya dikasih tau juga aja ya ke via JAPRI masing-masing oke oke nah aku baca dulu pertanyaannya Mak Nita step pertama membuat KPI gimana untuk bagian office misalnya konten kreator keuangan dan admin membuat KPI ya jadi kita harus tau aku ketika aku nyuruh karyawan aku mau hasilnya apa jadi KPI itu terserah kita ya sekali lagi KPI itu kan kita yang ngasih kerjaan kita yang ngasih patokan suksesnya seperti apa misalnya KPI-nya konten kreator jadi sebenarnya kalau di KPI kami itu ada tiga KPI individu KPI divisi sama KPI korporat KPI individu itu jobdesk-jobdesk yang diberikan kepada dia misalnya nih kayak tim pemasaran tim pemasaran aku itu satu tim pemasaran itu kan namanya divisi ya divisi itu punya target di pemasaran targetnya seperti apa nah tim pemasaran kan punya punya staff ya ada staff yang bagian konten kreator yang bikin-bikin kontennya ada staff yang bagian optimasi ya kemudian ada staff yang bagian perencanaan dan sebagainya itu beda-beda ada yang ngurusin komunitas aja ada yang ngurusin akun-akun korporat ada yang ngurusin Facebook misalnya gitu nah itu kan berarti kan ada divisi tuh ada divisinya ya ada divisi marketing tugasnya beda-beda nah kita tentuin dulu nih pertama KPI dari korporat KPI dari korporat apa? harus mencapai margin misalnya 20 juta satu bulan gitu ya harus mencapai margin 20 juta satu bulan untuk mencapai margin 20 juta satu bulan itu si divisi pemasaran harus melakukan apa? harus mencapai apa? misalnya 20 juta untuk marginnya satu konsumen kita biasanya misalnya memberikan margin 20 ribu berarti harus mendatangkan seribu konsumen ya kan harus seribu konsumen nih maka divisi pemasaran harus menghasilkan 10 ribu chat karena kan nggak semua orang yang chat pasti closing ya mah ya banyak yang nanya-nanya doang gitu ya banyak yang ada yang PHP KSL Orden dan sebagainya kalau kita mau closing seribu orang maka tim pemasaran harus bisa menghasilkan 10 ribu chat karena closing rate-nya di 10% misalnya nah maka KPI dari divisi adalah menghasilkan 10 ribu chat yang nah itu dia yang potensial yang apa yang apa yang apa nah itu target target divisi nah target personal itu apa? ya oke nih di bagian yang megang Instagram berarti dari Instagram itu satu hari harus menghasilkan berapa chat engagement-nya harus berapa posting-nya harus berapa kemudian harus viewer story-nya harus bagaimana nah itu ada targetnya jadi menentukan KPI dimulai dari KPI corporate dulu perusahaan kita mau margin berapa diturunkan ke KPI divisi diturunkan lagi ke KPI personal seperti itu ya mak ya lanjut ya udah tadi nomor tiga memperbaiki cara nomor empat menyelesaikan masalah tepat waktu itu tadi tentang apa tentang deadline ya jadi mereka harus punya deadline kan kayak tadi nih bagian divisi pemasaran harus menghasilkan 10 ribu chat berarti 10 ribu dibagi 20 hari kerja berarti menjadi 500 chat setiap harinya nah itu kan ada deadline kan nah deadline-deadlinenya seperti apa konten kapan posting-nya harus menghasilkan chat-nya berapa banyak harus selesai konten-nya jam berapa nah kayak gitu-gitulah ya Mak Sani Bandungnya di Hotel Amaris Ciambelas ya yuk Mak Sani yuk Kopdar yuk Mak Siti kalau orderan udah kewalahan dipegang sendiri jaga toko sendiri sama packing dan bales customer sendiri apa sudah waktunya rekrut betul sudah waktunya rekrut karena ini udah jelas Mak Siti sudah ada barangnya sudah ada target marketnya dan udah marketing dan udah selling hasilnya sudah ada maka dibutuhkan Mak Siti Kawe 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 Mak Siti Kawe yang ngurusin packing Mak Siti Kawe yang ngurusin bales chat Mak Siti Kawe yang ngurusin pemasaran itu udah pas banget harus segera rekrut tapi orderan masih selang-seling ya kenapa selang-seling karena Mak Siti juga pemasarannya selang-seling kadang pemasaran kadang enggak kadang sempat kadang enggak kadang ada ide buat bikin konten kadang enggak wajar selang-seling jadi kalau takutnya udah pas banget Mak untuk rekrut ya Mak Ari ada cara memotivasi karyawan yang merasa tidak bisa tapi masih mau kerja sama kita merasa tidak bisa tapi masih mau kerja sama kita dipaksa Mak jadi orang itu termotivasinya dua hal dasarnya ya banyak-banyak hal yang lain tapi dasarnya mereka pengen ngejar surga sama mereka takut neraka itulah kenapa Allah menciptakan surga dan neraka ada sebagian kita yang ayo dia Allah aku belum sholat kita takut neraka karena kalau enggak sholat kan dosanya besar ada orang yang aku mau sholat mau sholat yang terbaik biar dapat surga dua-duanya bagus tidak masalah makanya Allah juga menciptakan surga dan neraka nah kita sebagai bosnya nih ya kalau dapat karyawan yang dia tidak mau melakukan sesuatu kita harus kenal dia ini terpacu karena surga atau karena neraka itu ada tuh di buku BWAP kalau dia terpacu karena neraka oke kamu harus bisa kalau enggak saya kasih waktu satu pekan kalau kamu enggak bisa mohon maaf saya akan berhentiin itu dia otomatis akan bisa nanti akan terpacu enggak gitu ada orang yang ngejar surga ayo kamu harus cobain kalau kamu cobain kamu bisa nanti kita begini-gini nanti kamu dapat reward dapat bonus nah ada orang yang tergerak karena surga ada orang yang tergerak karena neraka nah kita harus kenalin mak karakter karyawan kita yang mana dia terpacu karena dia takut dipecat kalau dia enggak enggak mau belajar atau dia kalau dia mau belajar dia akan dapat bonus-bonus dan sebagainya gitu ya mak dini saya pakai admin online mak karena karena saya masih sistem dropship masih di level agen barang-barang juga banyak di dropship kalau pas barangnya ada di rumah baru saya peki negeri aso desi kemarin sempat revaluasi soyang di buku semangat ingin bertanya lagi kalau kita ingin membuat KPI itu per individu perinciannya seperti apa tugasnya 10 maka KPI-nya 10 udah gitu aja misalnya tugasnya dia apa aja nih misalnya tugas kamu masak cuci piring ngepel masak itu KPI-nya apa suksesnya masak itu seperti apa tingkat kematangannya sekian persen gurihnya sekian itu ada rinciannya jadi dijabarin job days-nya kemudian dijabarin patokan hasilnya seperti apa aku maunya misalnya dia megang instagraming goal-nya adalah salah satunya adalah dari instagram satu hari harus misalnya masukkan 10 chat nah mikir deh gimana caranya supaya 10 chat terus KPI yang berikutnya kan kita ada ikhtiar bikin konten bikin konten 2 feet 5 story misalnya itu KPI-nya berhasil bisa mengerjakan konten 2 feet 5 story dalam waktu satu hari ditambah lagi harus bikin konten yang viewernya sekian-sekian-sekian nah itu ada juga rinciannya jadi bisa berdasarkan si job days-nya mak putri new mom selama ini kerjaan aku kerjain sendiri sekarang baby udah 5 bulan masih belum mulai lagi karena alesannya masih adaptasi masih maju mundur buat rekrut orang apa boleh mulai delegasi tugas meskipun usaha kita baru mulai aku mau mulai raza tahun 2011 anak aku umur 6 bulan waktu itu anak aku umur 6 bulan aku mulai dan aku rekrut karyawan di bulan pertama gak apa-apa karena kita siap resiko ya mak ya gak apa-apa mak bismillah kan yang penting mak putri udah tau ya produknya apa yang dijual kemudian marketnya kemana mak udah ngerti marketing dulu sama selling minimal itu dulu jangan kita gak ngerti apa-apa kita harus ngerti dulu target market itu seperti apa marketing itu seperti apa dasar-dasarnya itu is oke nah tinggal kita nanti yang ngajarin karyawan tantangannya memang langkah pertama tantangannya di langkah pertama tapi itu is oke maka untuk persiapan-persiapan itu tugas-tugasnya apa aja gajunya bagaimana baca lagi buku BOAP-nya hayu atuh udah dibeli mah dibaca ya teman-teman ya Pak Latifa kalau rekrut karyawan bagian pemasaran baiknya satu karyawan kelola berapa akun boleh gak pegang semua medsos boleh kalau mereka sanggup ya makanya nanti ketika rekrutmen harus tahu kompetensinya harus bisa video foto desain grafis copywriting boleh boleh banget gak masalah bisa kok kepegang itu semua satu orang bisa yang penting kita diajarin manajemen waktunya kita harus ajarin ya kamu bikin konten kayak gini-gini kita dulu harus praktek kita harus praktek dulu IG tuh harus ngapain aja Facebook harus ngapain aja nah nanti kalau teman-teman yang mau ikut kelas SAO yang di Bandung itu tanggal 6 sama 7 itu boleh banget ajak karyawannya ya nanti dapet harga diskon karena kan ngajak karyawannya tuh ya berdua mau suami biasanya banyak tuh yang di SAO tuh suami-istri ya kan SAO ya pernah ya beberapa ya jadi pada suami-istri ikutnya barengan supaya suaminya ngerti istrinya ngerti boleh banget mau ikut sendiri boleh ajak pasangan boleh ajak karyawan boleh oke dan kalau gak salah oh ya ada ininya setelah belajar 2 hari offline karena itu 2 hari bener-bener full ya dijijelin tuh ya ilmu-ilmunya praktek langsung dan itu nanti akan ada diskusi grup WA-nya selama 1 bulan ya jadi tenang aja jadi kalau pas praktek aduh aku ada diku bingung aku ada kayaknya ada yang lupa deh ada yang salah deh nanti tuh kita akan ada diskusinya di grup WA selama 1 bulan insyaallah ya mak bela masih ragu untuk rekrut karyawan karena takut tidak sanggup membayar karena omset tidak selalu stabil nah itu pertanyaannya itu masalahnya omset gak stabil pertanyaannya aku mak bela pemasarannya stabil gak kadang posting kadang enggak udah gak kadang lagi punya ide buat konten kadang enggak kadang sempat kadang enggak wajar omset kadang-kadang gitu maka supaya stabil harus ada orang yang duduk diam 8 jam mengerjain pemasaran itu insyaallah lebih stabil omsetnya karena ada yang bener-bener stabil gitu gak bolong-bolong kayak kita ya jadi kalau mau bisnisnya stabil pemasaran dan penjualan gak boleh absen wajib stabil sekarang malah di akun tim CS-nya Sabtu Minggu masuk kalau dulu kan cuma Senin sampai Jumat ya nah sekarang aku Senin sampai Minggu itu ada timnya jadi kalau hari Sabtu sama Minggu itu sistemnya piket ma jadi kan gak banyak ya kalau Sabtu Minggu jadi tapi supaya chatnya itu bisa terlayani lagi ini demi memperbaiki pelayanannya kami ya terus aku perbaiki perbaiki nah ini kita udah hampir sebulan lah ya Sabtu Minggu itu tetap ada yang jawab chatnya tapi sisang piket kalau di aku oke Mak Bela dibaca lagi ya sayangnya buku BUAP-nya Mak Anjar kalau rincian tugas admin apakah harus detail tiap jamnya setiap hari global per hari kita harus tahu detail pekerjaan dan bobot kerjanya misalnya bikin konten desain grafis ini tuh berapa menit sih aku bahkan sampai pakai stopwatch waktu aku masih megang HRD aku masih ngurusin ginerja karyawan itu aku pakai stopwatch jadi misalnya ini aku contohin ini bikin konten kayak gini aku nyalain stopwatch oke kita nyalain stopwatch ini kamu dari sini kamu klik ini kamu download nanti kamu ke sini 7 menit nah gitu jadi kita tahu semua rincian kerjaannya begitu juga orang packing aku pasang stopwatch ke orang packing oke packing ya ini ada di sini oh bukan packing QC waktu itu yang quality control aku kan masih pakai konveksi tapi dari konveksi itu aku nggak mau di packing di konveksi aku nggak mau karena aku mau bener-bener kontrol kualitasnya dari diri aku nah kan aku bayar orang QC sendiri kan di kantor aku nah itu pakai stopwatch nih kamu ambil ini kamu periksain kainnya ada yang rusak atau enggak periksain jahitannya terus kamu ukur nih bagian kan ciput ya Kak Raza kan ciput tuh ya bagian lehernya bagian recitingnya dicobain karetnya diginiin kamu lipat begini cara lipatnya kasihin tag catet masukin plastik pasangin hang tanknya terus oke ah 2,5 menit ya nah gitu Mak 2,5 menit ya berarti 1 hari kamu harus QC sekian gitu jadi memang harus kita dulu enerjain marketing nih Mak copywriting aku dulu yang bikin sekarang udah dari Mak Muri-Mak Muri KW-nya gitu nah jadi semuanya kalau memang teman-teman gak punya orang HRD ya kita harus jadi HRD-nya gitu semua pekerjaan itu harus kita yang icipin dulu harus kita yang kerjain sehingga kita tahu sehari itu mereka harusnya ngerjainnya berapa banyak kita biasa nih 10 konten sehari dia cuma 3 konten Mak sampai sore nah berarti ada yang salah dulu aku bisa kok 10 konten bahkan sampai ngurus anak kamu udah full duduk manis kenapa gak beres 10 konten gitu jadi kitanya bisa berargumen ke mereka bisa memberikan bimbingan ke mereka kalau kita udah jalanin dulu kalau aku versinya seperti itu ya evaluasi kerja karyawan sebaiknya di moment meeting atau per individu privat tergantung kalau itu evaluasinya untuk bareng-bareng maka disampaikan bareng-bareng tapi kalau evaluasinya berdasarkan kinerja per orang gitu kan ya dia ada kesalahan apa dia bagaimana dia kok lelet segala macem boleh per orang yang tidak terlihat oleh tim yang lainnya karena bahkan karena ruangan aku kerja ruangan kerja aku terbatas penuh orang-orang ya sekarang ada berapa orang di kantor aku sampai 50 orang kayaknya disini ya beredar tiap hari ya insyaallah kan ruangannya gak muat tuh mak jadi sampai di taman mak jadi pokoknya ngumpet lah ketika butuh ngobrol berdua itu sampai ngumpet di taman berdua gitu karena supaya yang lain gak mendengar gitu evaluasinya seperti apa jadi kalau kita ada nasihat-nasehat kita ada mengkritik dia segala macem dia gak malu gitu ya mak dini mamuri awet muda apa resepnya resepnya pasang lampu yang banyak jadi kalau di zoom kelihatan awet muda ya oke aduh masyaallah ya ada angin segar mood booster start from berapa ya bayaran admin mak putri baca buku BOAP sayangku disitu udah ada ya perhitungan gaji-gaji dan contoh-contohnya ya saya ya jangan jiper ma tenang ma banyak orang nganggur zaman sekarang banyak sekali yang nganggur zaman sekarang orang pada butuh kerja kok kita kan memberikan kebaikan jadi kitanya ibaratnya kita mau sedekat jangan malu kita baru bisa sedekatnya sedikit misalnya kayak gitu ya nah ketika kita baru bisa menggaji sedikit pun jangan malu kita udah lumayan keren loh ngebantu pemerintah ngurangin angka pengangguran ya gak disini ada berapa orang nih ada 96 orang belum di youtube ya anggap kita ada di 100 orang masing-masing teman-teman rekrut 10 orang udah seribu seribu pengangguran mak kita kurangin gara-gara mama ya mantep ya ada seribu pengangguran di Indonesia berkurang gara-gara mama all shop kan ma all shop itu juga pejuang tanpa tanda jasa oke maheni setelah buat KPI apa perlu bikin dan kasih tau konsekuensi punishment iya bisa harus ada reward dan punishment foto honor atau bagaimana ada di buku BOAP wah ini kita udah lewat jamnya mak dini gaji dari presentase oh itu bonus mak datanya kalau bonus itu gak tetap kalau berdasarkan undang-undang tenaga kerja ada tuh di buku BOAP kita mau gak mau ya teman-teman ikutin undang-undang tenaga kerja ada gaji POKO ada tunjangan tetap gaji POKO itu nilainya minimal 75% dari total gajinya total penghompenya dia jadi gak bisa kurang dari 75% misalnya kita mau menggaji mereka 1 juta nih misalnya ya maka 750 ribu itu harus gaji tetap mau dia penjualannya jelek mau dia gak masuk karena sakit gitu kan ya harus tetap ada 750 ribu nah yang 250 ribunya yang 25% ya itu namanya tunjangan tetap apa itu tunjangan tetap mak misalnya bisa ngasih kehadiran atau uang transport gitu ya misalnya biar gampang hitungnya nih misalnya 25 hari kerja sebulan berarti perharinya 10 ribu mak jadi kalau dia gak masuk 2 hari maka yang dipotong cuma yang 10 ribu x 2 kayak gitu tapi gaji pokok boleh mak dipotong jika wah panjang tuh itu ada di peraturan perusahaan yang udah punya buku BWAP akses link bonusnya itu ada di sana oke ya itu ada di sana yang kayak misalnya nih dia mendadak mau masuk terus dia melakukan kesalahan itu ada mak SP1 SP2 SP3 itu ada semua penjelasannya makanya dibaca SP1 kalau kita merintis usaha fashion belum ada yang closing terus nyoba merintis usaha cemilan ambil dari orang pakai stiker kita boleh gak enggak jangan jualan yang satu aja belum laku jangan pindah kalau menakut sih kita ya karena ini aku pengalaman Raza adalah bisnis ketujuh aku teman-teman 6 bisnis lainnya udah gulung tikar nyobain satu wah ini kayaknya gak jalan ganti nyobain kuliner ayam bakar wah ini gak sukses ganti nyobain produksi aksesoris ganti nyobain event organizer ganti nyobain apa ganti yang aku ganti adalah objeknya objek bisnisnya tapi cara aku menjalankan bisnisnya gak diganti hasilnya apa sama aja gulung tikar jadi jangan ganti objek bisnisnya gantilah cara menjalankan bisnisnya nanti kalau udah cara menjalankan bisnisnya bener mau bisnisnya barang apapun gak masalah insyaallah oke ya jadi jangan dulu ma jangan dulu menyerah nanti ma jualan cemilan juga tetap aja gak tau cara jualan nah jadi sabar dulu sabar ya ma indah bisnis offline jadi harus berlari dan banyak belajar bisnis online masih bingung ma target market dan lain-lain oke ma indah ya ayo ikut yang STO yuk atau baca-baca buku yang lainnya oke teman-teman aku udah janji ya alhamdulillah sepertinya sudah selesai materinya sudah selesai aku udah janji mau ngasih modal usaha 1 juta rupiah siapa yang mau oh bismillah ya oke mau ya modal usaha tapi aku mohon banget tolong dijadikan bisnis usaha ya jangan bayar utang dulu jangan buat makan buat modal dan ketika teman-teman jadi oke nih aku jadiin stok misalnya boleh jadiin stok nih beli barangnya beli 1 juta ada yang laku pokoknya si 1 juta harus tetap utuh ya kalau bisa 1 juta bertambah jadi 1,5 jadi 2 juta untuk ngejar keberkahannya aja ya jangan dipakai buat yang lain untuk modal usaha ya caranya bagaimana caranya caranya bagaimana ini Kak Salwa udah masuk belum nih udah-udah oh ada Kak Salwa ya Kak Salwa aku nih yang mana Kak Salwa nih ada Salwa tim SBO ini mana nih di aku gak ada gak muncul oh ada di bawah gimana sih cara supaya yang muncul itu orang yang nyalain kamera aja lupa aku oke pada mau ya wih mau banget nih mau banget nih bismillah oke biar fair gini ya Kak Salwa jadi aku minta teman-teman ya eh kamu udah tidur no sekatnya gue udah nyusul 7 menit 2 menit 2 menit 3 menit 2 menit oke siap 2 menit Kak Salwa dikasih 2 menit siap siap jadi caranya gini aku minta teman-teman untuk berani mengekspresikan diri berani menyebutkan mimpi teman-teman dan berani untuk action apa yang aku minta teman-teman aku minta untuk posting di sosial media terserah mau di Facebook atau Instagram ya sekali lagi di Facebook atau Instagram teman-teman mereview acara malam hari ini tapi aku minta teman-teman sebutkan mimpi teman-teman di sana jadi kalau aku nih ya ini aku tipenya nih aku tipenya itu aku akan malu kalau apa yang aku ucapkan tidak terlaksana jadi itu the power of kepepet aku jadi the power of kepepet aku adalah aku takut malu nah kan aku udah udah ngomong nih misalnya nih ini fakta nih aku udah melakukan ini dan Alhamdulillah izin Allah sudah terwujud jadi tahun 2017 Alhamdulillah izin Allah aku akhirnya punya rumah sendiri setelah 7 tahun di pondok mertua indah 3 tahun di rumah mama dan pindah-pindah kontrakan ditambah 7 tahun di pondok mertua indah tahun ke-11 pernikahan atau tahun ke-11 pernikahan kalau gak salah baru punya rumah sendiri ya Masya Allah nah itu pun the power of kepepet tahun 2018 aku pengen sesuatu lagi nih kan impian rumah udah terwujud nih aku pengen sesuatu lagi apa ya gitu kan ya aku harus kepepet dulu gitu nah akhirnya aku punya Allah kasih ide berangkatin umroh deh gitu ya tapi aku gak mau aku berangkat umroh orang tua 2 mertua 2 adi ipar aku sama anak-anak jadi keluarga bersebelas waktu itu kita berangkat punya duitnya gak? gak ada mah duitnya gak ada tapi modal rekat nih jemput orang kepepet nih ya jadi apa yang aku lakukan aku cari travel ya aku cari travel Alhamdulillah travelnya temen aku tanya-tanya berapa biayanya oke oke ya ini aku mau berangkat nih bersebelas gitu kan ya dp-nya berapa oke kasih aku waktu untuk aku ngedp-in aku kasih dp lah sekecil-kecil ya aku kasih dp gitu udah dapet nih tanggalnya aku telepon mama Assalamualaikum mah ngobrol ya mah mau umroh gak? ya maulah siapa yang gak mau gitu Bismillah ya mah ya berangkat bulan Februari ya tinggal beberapa bulan lagi tuh ah masuk berangkat dari mana duitnya? tenang nanti insya Allah ada uangnya gitu ah kamu serius? udah lah buat kamu aja buat ngurusin usaha segala macam enggak mah tenang Bismillah oh mau gak? mau nangis lah orang tua kan gitu-gitu ya terus oke nih udah selesai ya pasti yang namanya orang tua dapet pengen umroh ya terus cerita-cerita tuh ya kemana-mana gitu jadi kepepetnya apa? kepepetnya? rasa malunya apa? aku akan malu banget kalau sampai orang tua gak jadi berangkat ya kan? yang kedua aku akan malu sama yang punya travel karena aku udah dp-in sebelas loh bayangin lah kan kalau kita cancel kasian banget ya dia ya nah dari situ baru aku bisa berjiwaku baru aku bisa fokus banget ya aku bangun jam 3 nangis-nangis ngerengek sama Allah ya wah ini rujud dari mana? kalau gak terwujud malu banget gitu kan ya jadi kan ini menurut aku nih ya the power of kepepet untuk hal yang baik boleh gak sih? boleh kalau takut bener gak? itu cara aku mendisiplinkan diri sendiri teman-teman jadi aku jadi gak males buat baca buku aku jadi gak males untuk praktek aku gak males untuk bangun mikirin konten ngurusin wah pokoknya gak ada ngeluh lah gak ada ngeluh lah karena ini udah deadline beberapa bulan lagi Alhamdulillah izin Allah 2018 kami berangkat bersebelas awalnya gak punya duit Masya Allah gitu lah ya jadi ayo teman-teman ya Mak Ariana sudah pernah ya Masya Allah terlaksana gitu kan ya ayo teman-teman aku cuma minta teman-teman hadapi rasa malu itu dan berkomitmen dengan diri sendiri apa? oh iya sebentar lagi sebentar lagi ya jadi kasawa challenge-nya challenge-nya buat teman-teman adalah silahkan review ya silahkan review kopdar kita malam hari ini ya kopdar alumni SD malam hari ini seperti apa acaranya apa yang teman-teman dapet sharing mak energinya ke mereka mak mak dapet insight apa nih malam hari ini nih sharing sama sama teman-teman di Facebook atau Instagram boleh ya lalu ya lalu mak ucapkan aku punya impian ini-ini-ini doain ya teman-teman ya aku mampu mewujudkannya nah misalnya seperti itu ya ayo ucapkan tuh apa impian-impian teman-teman lalu berkomitmen lah Bismillah aku harus wujud ini aku harus wujud ini aku udah berkoar-koar nih ya aku harus wujud ini oke jadi challenge-nya review berbagi insight apa yang teman-teman dapet dari acara kopdar alumni SDO ini yang kedua adalah sebutkan impian teman-teman ya ucapkan ya dan tuliskan ya jadi kalau impian itu adanya di kepala adanya di lisan kemudian tuliskan dan ibaratnya itu udah nempel tuh di Facebook atau Instagram teman-teman tuh gak bisa ilang ya jangan dihapus ya kita termiang-miang terus tuh nah setelah itu Bismillah teman-teman berjibaku untuk kejar itu Allah itu duitnya banyak ya Allah rezekinya banyak ya apa sih beratnya bikin kasih rumah cash buat Mak Sani apa sih beratnya berangkatin Mak Fadilah umroh sekeluarga besar apa sih beratnya ya berangkatin Mak Yuda untuk Haji Furoda sama sekeluarga bagi Allah itu gak berat kita yang berat kita gak sanggup bener gak tapi bagi Allah gak ada yang gak mungkin sepakat gak ya teman-teman ya bismillah ya teman-teman ya ayo kita bangun keyakinan kita sama Allah dan tuliskan impian teman-teman biar teman-teman semakin yakin oke ya teman-teman sayangku semuanya gak ada yang gak mungkin gak ada yang gak mungkin teman-teman hari ini kita kumpul dari jutaan umat dari 26 ribu alumni SBO ada 100 orang doang nih yang berkumpul nih ini udah takdirnya Allah nih luar biasa bener gak ini takdirnya Allah oke ayo teman-teman jemput takdirnya Allah yang berikutnya aku gak aku ngomong gini bukan karena kebetulan kan ini sama Allah digerakin nih aku pengen memacu teman-teman semuanya jangan cuma aku yang bisa wujudin impian-impian aku sekarang gak dia teman-teman juga bisa yang belum punya rumah masih di pondok mertua indah aku 10 tahun loh kontraktor tinggal di mama tinggal di pondok mertua indah ya 10 tahun perjalanannya di tahun ke-11 gara-gara bisnis online Allah kasih rumah sendiri ya berangkat umur loh gak punya duit bersebelas loh aku loh gak cuma berdua sama suami bersebelas Allah kasih mau punya kantor dua lantai yang hidup di halaman rumah Allah kasih apalagi yang Allah gak kasih ayo teman-teman juga harus punya keyakinan itu dan aku dapetin dari bisnis online teman-teman ya dari bisnis online modern social media aku jarang banget pakai ads aku gak ngerti ads aku udah pernah nyoba dan hasilnya gak bagus jadi aku males aja gitu aku organik tahun 2011 aku memulai raja dari uang tunai ke 6 juta udah itu aja aku gak pinye bank teman-teman yang masih kena riba ada urusan bank bismillah Allah munasin yaudah jangan pinjem-pinjem lagi jangan pinjem ojo jangan pinjem ojo apa namanya pinjol ya pinjaman online bank-bank jangan Alhamdulillah izin Allah teman-teman 2011 aku modal 6 juta sekarang sampai Allah kasih sebanyak ini dari bisnis online bisa kok kuncinya yakin sama Allah dulu ya yakin sama Allah dulu pertama yakin sama Allah yang kedua berani mimpi besar ya berani mimpi besar yang ketiga dibatkan deh orang-orang lain deh ceritakan apa mimpinya teman-teman mengucapkan aja gak berani gimana nanti kita action lebih gak berani lagi nanti kita actionnya ya yakin sama Allah besarkan mimpinya ceritakan apa impian teman-teman dibilang gila biarin aja kan Tuhan kita bukan dia Tuhan kita Allah bagi Allah kita gak gila kok impian kita pengen punya rumah seluas 200 meter panahnya 900 meter gak gila orang bumi ini milik Allah kok kita tuh cuma butiran debu doang lebih kecil dari debu ya impian kita apalah bagi Allah ya Allah aja bisa bikin gunung Allah bisa bikin planet masa iya ngasih rumah kita cash Allah gak bisa bisa mau lunas utang nih tinggal 2 bulan lagi 2021 abis bisa mau apapun bisa ya Bismillah Mas Ani pada nangis ya Bismillah ya teman-teman ya jangan sampai impian impian kita jangan sampai nih jangan sampai resolusi tahun 2022 2022 sama dengan resolusi tahun-tahun sebelumnya ya harus beda ya artinya apa harus sudah terwujud nih pelan-pelan satu-satu ya teman-teman sayangku cintaku Bismillah Allah wujudkan nih tinggal 2 bulan lagi apapun impian teman-teman ayo ya ucapkan 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 kasih tahu semua orang dan minta doa orang sebanyak-banyaknya ya itu enaknya tuh kita ucapkan nanti kan menjadi doa doain sama orang sebanyak-banyaknya oke jadi challenge-nya adalah silahkan teman-teman review dan berikan insight dari teman-teman ikuti malam hari ini apa yang bisa teman-teman sharing ke orang lain sebanyak-banyaknya setelah itu tuliskan juga ya setelah udah ada insight-nya doain ya teman-teman ya aku punya impiannya ini-ini-ini tanggal sekian bulan sekian tahun sekian kita doanya Allah kabulkan dan Allah mampukan untuk menunjukkan itu nah setelah itu posting ya di Facebook ataupun di Instagram tapi harus di feed ya takutnya kalau di story nanti hilang ya di feed ya biar nanti aku bisa lihat nah kalau di feed karena ini kelasnya alumni SBO maka di feed Instagram teman-teman mention ya SBO sama Muri Handayani nanti tim aku jadi bantu bisa cek ya kasal lo ya kalau di Instagram teman-teman silahkan tag dan juga mention Muri Handayani dan juga sekolahbisnesonline.id yang di Facebook mention ya Muri Handayani dan juga sekolahbisnesonline ada fanpage-nya nah nanti kan aku dapet notifnya itu ya nah nanti sama tim aku dikumpulin siapa-siapa yang udah ngerjain tugas bonus ya 1 juta itu anggap aja cuma bonus tapi tujuan utama teman-teman adalah berbagi energi dan impian teman-teman banyak yang doain Masya Allah ya nanti sama tim Kasawa akan dipilih satu orang yang mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah untuk modal usahanya ya ikhtiar aja dulu Rezekima nanti Allah yang pantaskan ya Allah yang kasih lagi goalnya adalah teman-teman menceritakan impian teman-teman apa berani untuk menciptakan itu dan banyak yang doain seperti itu ya Masya Allah siap teman-teman FB Muri Handayani gak warna biru ya mak gak warna biru itu apa tuh maksudnya gak bisa di mention ya oh oke atau kalau gak Muri Handayani ke yang lain ya ada Muri Handayani Hani ada Muri Handayani apa ya itu ada beberapa Muri ya ada 4 Muri ada 4 Muri ya Muri Handayani Hani Mak Muri Handayani kalau gak salah ya nanti Kasawa tolong di itu deh dirinci lagi ya teman-teman tanyaannya apa challenge-nya apa kemudian pilihan untuk mentionnya ya kalau di Facebook enaknya di Instagram ya walaupun kita gak berteman kita masih bisa mention ya tapi kalau terpaksa banget teman-teman gak punya Instagram boleh di Facebook boleh siap ya ada udah lah kasian nih Kasawa mau pulang terus teman-teman terima kasih banyak Masya Allah aku terharu nih banyak banget yang ikut Kopdar Alumni SBO malam hari ini dari Sabah sampai Merauke nih dimana-mana nih banyak banget ya aku doakan teman-teman yang punya utang Allah kabulkan untuk lunas secepatnya ya kalau bisa ya Allah sebelum 2021 habis lunasin ya Allah habiskan utang-utang kami dan jadikan kami orang-orang yang istiqomah untuk gak lagi utang ya Allah untuk gak lagi utang apapun yang terjadi Allah cukupkan rezekinya kami akan bersyukur ya Allah ya teman-teman yang punya hajat punya impian kabulkan ya Allah pantaskan kami mendapatkan impian itu jika memang impian itu mendekatkan kami kepadamu dan membuat kami bisa semakin pantas untuk mendapatkan surgamu ya Allah ya Allah izinkan kami waktu kami ini ya Allah bisa berbakti sama orang tua ya Allah memberikan yang terbaik ya Allah bisa membantu mewujudkan impian-impian orang tua kami yang belum terjalani ya Allah sehatkan badan kami ya Allah mampukan kami adil membagi peran ya Allah mampukan kami adil membagi peran ya Allah untuk bisa banyak waktu untuk keluarga kami ya Allah untuk menjadi ibu yang baik buat anak-anak kami ya Allah bukan hanya sisa waktu untuk anak-anak kami ya Allah tapi sepenuhnya waktu untuk memimpin anak-anak kami ya Allah untuk menjadi istri yang soleh ya Allah ya Allah ya Allah Tuhan jangan jadikan bisnis kami adalah kesombongan kami ya Allah jangan jadikan kesuksesan kami adalah kesombongan kami di hadapan suami ya Allah jangan ya Allah jangan jadikan bisnis kami engkau hinakan di akhirat nanti ya Allah jangan ya Allah bimbing kami ya Allah untuk bisa menjalankan bisnis sesuai dengan cariatmu ya Allah jadikan lingkunganku keluarga ku orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang ahli surga ya Allah bimbing kami dekatkan dengan orang-orang sholay soaleh ya Allah jika itu buruk jauhkan ya Allah apapun itu ya Allah jika memang bisnis ini buruk bantu kami ya Allah mendapatkan bisnis yang baik ya Allah astabilallah bismillah astabilallah ya Allah beri kesehatan kepada kami semua ya Allah untuk anggota keluarga yang sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah berikan kesabaran ya Allah jika memang para istri ini terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, ya Allah berikan keikhlasan di hati kami, ya Allah berikan keikhlasan di hati kami, ya Allah untuk mengembang beban ini, ya Allah berat, ya Allah, berat berat, ya Allah bukan tugas kami mencari nafkah, ya Allah tapi kami ingin bantu keluarga kami, ya Allah untuk tidak hina dihadapan manusia untuk tidak meminta-minta, ya Allah maka mampukan kami menjalankan bisnis dengan baik, ya Allah untuk kami tidak meminta-minta, ya Allah Itu kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami Ya Allah Ya Allah jadikan kami keluarga Jangan biarkan bisnis ini Memecah belakang kami Ampuni dosa kami Jadikan kami semua yang ada di majelis Ini Allah Bersahabat hingga surga Pantaskan kami Berhasabat hingga surga Amin Allah Teman-teman aku mohon maaf lahir batin Kalau ada salah-salah Mohon maaf evaluasinya untuk tim aku Kalau ada salah-salah ya Sehat semua teman-teman Terima kasih Sampai ketemu di Kopdar berikutnya ya Sayang ya teman-teman semuanya ya Salam sayang buat keluarga Keluk cium keluarga kita malam hari ini Alhamdulillah Allah masih kasih panjang umur Untuk kita bisa mengungkapkan cinta sama suami Sama anak-anak Jangan sungkan untuk mengungkapkan cinta Kepada siapapun yang kita sayang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Salwa boleh nih door press pakai absen ya Kak Salwa ya silahkan Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke nanti Salwa langsung share ya disini Siap Menang di absen nih Oke mungkin yang nomor satu Daft Ini sekarang tinggal janjinya Kak Salwa nih Mau ngasih hadiah ya Betul-betul-betul Atau gimana kalau pertanyaan nih Pertanyaan Eh tapi kan udah janji loh Ada di konten iklannya yang isi absen Nanti dapet hadiah Oke Ini harus dari absen Mbak Lia gak absen Ih kenapa Iya Ya harus sesuai akat ke Salwa Kan akatnya adalah yang isi absen Dapet hadiah ya Tunggu Ini mau diacak aja Apsen itu loh Absennya saat di pendaftaran Mbak Ntar ya Aku coba-coba sini ya Ada absennya di saat pendaftaran loh Di konten-konten yang iklanin Oke Udah ada nih Absennya Wah yang bertawa Ya yang di Google Forma Itu absen Mbak Tuh ya Yang belum isi Ini memang di pendaftaran aja ya Hari ini gak ada absen ya Memang ini pendaftaran ya Ya betul Ini Salwa ambil dari Yang pertama daftar Atau mau diacak nih Mbak Oh boleh Satu sampai seratus Wih Bisa gak kebanyakan ya Gimana dong Boleh 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 bisa Oke Semoga masih ada ya Sip Ya absennya yang tadi siang ya Gak apa-apa Sip Ya memang sekali aja ya Ngisi Google Formenya teman-teman Oh betul Ada berapa sih Tasa Allah Kalau yang dari absen tuh Udah ada 466 466 Nah Kalau orangnya yang gak hadir Mbak Maka dikatakan hangus Hehehe Yang gak hadir hangus ya Mbak ya Hanya orang-orang yang hadir Sampai detik-detik terakhir nih ya Jadi boleh Mbak nyatakan hangus Hangus gak ada orangnya Dan yang kalau ada orangnya Harus buru-buru absen Buru-buru nongol ya di komen Tiga orang Tiga orang deh Mulai dapetin surprise box Mbak Muri Aku coba share screen Wheelnya Nah Uh ini nyampe kecil-kecil nih Udah ada belum ya Sedang loading Sudah hitam layarnya Absen nih Google Absen Di absennya sama nama Zoomnya beda Gak apa-apa Yang penting aku aja ya Itu nama aku Misalnya gitu ya Itu nama aku Oke Udah ada ya Mbak Muri ya Ya siap Sudah ada Dan nama klannya Ayo Bismillahirrahmanirrahim Puter-puter-puter Mak Ropika Ropika Veronica Ada gak Mak Ropika Veronica Ada gak Hitung ya Satu Ropika Gimana sih tujuan ya Ropika Veronica Ayo absen Ayo absen ya Ngerasa Kasalwa diputer lagi Sampai dapat beberapa nama Oke Tadi Mbak Ropika ya Ropika Veronica ada gak? Wah kayaknya gak ada nih Kasalwa nih Berarti kita gak tangguh nih misalnya Yang berikutnya Atas nama Gina Gina Rizka Ridwan Ridwan Yanti Oke Ada gak? Kalau belum ada yang ngaku Terus aja cari ya Kasalwa ya Sampai ada yang sudah ngaku Berarti nih Kalau gak ada ngaku Berarti hapus ya Mak Mak Rosari Oh ini Loh tunggu Masih muter Ai Nunun Gak apa-apa Mak Yang dipakai adalah Nama saat absen ya Nama saat absen Ain Nunun Seada Mak Sani Nurfadila Yang mana Apakah Ropika dan Gina Bukankah ya Lanjut kah Salwa Lanjut Kalau kita sudah coba Sampai 10 orang Dan gak ada namanya Kita gunakan cara yang lain aja Oh bukan Ayo yang ngerasa Ropika, Veronica Gina, Rizka Dan Ain Nunun Silahkan Komen di chat Jika tidak Aku cari lagi yang lain Mak Dian Syarif Dian Syarif Apakah ada Dian Syarif Yang ada Langsung ngaku ya Mak Ike Wahyunisi Maksudnya apa tuh Namanya Namanya Maksudnya mau menang Maksudnya ya Lanjut kah Salwa Coba mas Salwa Nanti Ini nih Di copasan yang lain Coba ganti nama orang-orangnya Oke Nur Azizah Ini Mak Nur Azizah Nur Azizah Ayo Adakah yang ngerasa namanya Dipanggil Coba Ganti lagi Serta yang lainnya Satu Dua Dikam Udah enam loh Gak ada orangnya nih Gak ada orangnya Coba aku stop share dulu Supaya gak ngelain Oke Siap Karena ini Sudah enam Tidak ada Kita udah sesuai akat ya Bahwa yang isi aksen Adalah bisa menang Tapi karena yang menang Gak nongol ya Nama aku aja ya Maka kita menggunakan Metode yang lain Ya Kita gunakan Metode yang lain Kasalwa nih Oke Kita gunakan Metode yang lain Metode pertanyaan Cepet-cepetan Jempol dan sinyal Metode yang hadir aja Siap Metode cepet-cepetan Oke Ya Metode cepet-cepetan Satu Siapa yang anaknya Paling banyak Siapa yang anaknya Paling banyak Aku Ngaku Ngaku Empat Lima Sejauh gini Lima Aku lima kok Sepupu Anak Anak Lima Mau lima Belum 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 Oke Belum punya anak Anak angkat boleh Berapa Maratif anak angkatnya Yang anak Yang ini Yang ngerasain brojol dulu Kayaknya ya Yang ngerasain brojol dulu ya Empat Oke Pemenangnya adalah Ya Yang sudah Paling cepet juga Jawabnya Belum nikah Sudah punya anak 30 Masya Allah Masya Allah Luar biasa Berarti Pemenangnya adalah Maheni Rahmawati Ini dia nih Maheni Rahmawati Kasah Allah Silahkan dicatat Nanti Yang merasa Maheni ya Jawabnya lima anak Dan nanti bisa Japri ke nomor Yang kasih link Zoom ini Maheni Rahmawati Masya Allah Barakallah Lima ya Masa nambah dulu Aku Aku cita-citanya Mau punya anak lima Tapi udah tiga kali Melahirkan Rasanya udah stop dulu ya Baik Yang berikutnya Ya Pertanyaan berikutnya Ini ada faedah Pertanyaan Yang berfaedah lah Yang berfaedah Pertanyaan berikutnya Apa nama Harusnya nyimak ya Dan aku udah catat juga Di chat Apa nama Apa nama Apa nama Buku warna kuning Yang tadi Dikasih tahu Sama Kak Sawah Buku warna kuning Buku warna kuning Wow Mantap kali Cepet kali jempolnya kakak Sip Kita lihat Nomor satu Yang jawab duluan Versi komputernya Mak Muri ya Atas nama Ma Erni E-R-N-Y Nah Selamat untuk Ma Erni E-R-N-Y Silahkan nanti Chat ke nomor Yang memberikan link zoom ini ya Sudah Kak Sawah Sudah ya Ma Muri E-R-N-Y Self coaching Mantep Boleh ikut jawab lagi enggak Janganlah Ma Henny Kasih yang lain Boleh Tapi nanti gak menang Ma Henny ya Terakhir Ma ya Terakhir Jadi hari ini ada empat Jadi tadi di awal Udah ada satu ya Yang buka kamera duluan Kemudian Ini sekarang tiga Nanti ada empat menang ya Kak Sawah Lima Dengan Grand prize-nya Satu juta rupiah Dari hasil challenge ya Ayo percayaan ya Challenge-nya ya Supaya banyak yang doain Impian teman-teman Oke Yang terakhir Surprise box keempat Malang hari ini Adalah Jeng Jeng Berapa Berapa Modal usaha aku Tahun 2011 Ketika memulai raza Ada yang salah juga loh 600 ribu ya Empat juta ya Enam setengah Anda melebih-lebihkan ya Empat puluh juta Masya Allah Aku belum pernah punya Modal usaha Empat puluh juta ya Empat ratus ribu Dari mana itu ceritanya Empat ratus ribu ya Aduh Oke Kita lihat Siapa yang paling cepat Rp 2 juta Ketinggalan itu Anda tidak menyimak ya Jeng Jeng Telat mengetik Kelas sinyal ya Oke Berdasarkan komputer Mauri Pemenangnya adalah Wah Ini yang terlalu aktif banget juga nih Dan namanya Susah aku nyebutin ya Maulita M-A-U-L-I-D-T-A Dari Gresik Jawab paling utama dan paling benar itu 6 juta rupiah Selamat Ma yang berkerudung coklat atau itu Ma anda Coklat ya Ma Ya Coklat ya Masya Allah Alhamdulillah Ya Yang belum dapet Nanti Allah yang kasih berbagai rezeki Dari pintu yang tidak disangka-sangka ya Amin Oke Kekuatan jumpol ya Semuanya sering jauh bincet konsumen tuh ya Masya Allah ya Berkah teman-teman semuanya untuk ilmunya Sehat semuanya Terus semangat menjadi ibu Taula dan anak-anak Bagi anak-anak kita ya Terima kasih kasih Allah untuk malam hari ini Masya Allah Terima kasih teman-teman sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kasih Allah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sia Terima kasih Masih banyak tim disini nih teman-teman Terima kasih banyak teman-teman Sampai Terima kasih juga sebelumnya Untuk Mamori Hanayani Yang udah isi materi malam ini Terima kasih banyak juga Untuk teman-teman Yang dari tadi udah simak Dari awal hingga akhir acara Nah Saya mau mengingatkan Untuk teman-teman Yang tadi Mau info-info Seputar buku BOAP Buku self-coaching Dan lain-lainnya Di SBO Nanti saya mau share Record PDF Dan juga link-linknya sekaligus Nah sebelumnya Saya mau info-in Untuk teman-teman yang mau Ikut Kopdar lagi Kopdarnya offline nih Kali ini Bareng Makmuri Dan tim Makmuri Insya Allah kita bakal berkumpul Di Bandung Tanggal 6 sampai 7 November 2021 Saya langsung share Linknya disini ya Teman-teman bisa langsung klik Supaya bisa Cepet-cepetan nih Booking seatnya sekarang Sip Nah ini udah Salwa share ya Untuk linknya Teman-teman bisa langsung Diklik aja linknya Nanti itu udah direct Ke CS Sip Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah Hadir malam ini Sampai bertemu Di Kopdar online Kopdar offline Dan Kopdar-kopdar lainnya Bareng alumni SBO SAU dan semuanya Sekian dari Salwa Dan tim yang ada disini Dari tim Makmuri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam